Kelompok yang beranggotakan sembilan orang itu langsung menuju ke tempat Zichen ditempatkan. Setelah tiba, mereka mengumumkan bahwa mereka sedang mencari Zichen. Zichen masih bertarung dan tidak ada di sana. Dia mengatur agar orang-orang dengan sopan mengundang orang-orang ini ke kamarnya dan kemudian mengirim seseorang untuk melapor kepada Zichen. Mundur sejauh 500 ribu mil dan bertahan sejauh 500 ribu mil adalah garis dasar Zichen. Dalam jarak ini, ia mengirim semua ahli dan menggunakan semua kekuatan tempurnya. Bahkan serigala liar yang menjaga susunan teleportasi dipanggil kembali untuk bertarung. Di bawah kekuatan penuh Zichen, kekuatan yang telah memusnahkan pasukan dan yuan beberapa kali, sepenuhnya ditampilkan. Untuk sementara waktu, pasukan terbang dari faksi-faksi utama mulai runtuh dan mundur. Setelah mengetahui kelemahannya, Zichen tidak memerintahkan orang-orangnya untuk mengejar. Sebaliknya, ia terus menempatkan dirinya di sini. Sebelum dia merekrut lebih banyak pasukan terbang, dia tidak berencana untuk terus memperluas pasukannya. Dua hari kemudian, Zichen kembali setelah pasukan utama dipaksa mundur berulang kali dan menstabilkan situasi. Namun, ia mendapati bahwa bawahannya yang biasanya menatapnya dengan hormat, hari ini menatapnya dengan aneh. Terlebih lagi, wajah mereka dipenuhi dengan fanatisme dan pemujaan yang tidak dapat dijelaskan. Perubahan nyata pada ekspresi mereka membuat Zichen sangat bingung. Di mana orang-orang yang mencariku? Tanya Zichen. Mereka telah dibawa pergi oleh Nyonya, dan Yuan, yang datang menyambut Zichen, berkata dengan hormat. Nyonya, Nyonya apa? Tanya Zichen dengan bingung. Tentu saja istri Master Pavilion, Nona Sian, R. Dia baru saja memanggil mereka. Dan Yuan tiba-tiba tersenyum. Siapa mereka? Apakah Kinsing dan Kin He membawa mereka ke sini? Zichen bertanya lagi. Tidak, ku dengar mereka dari fraksi penguasa, jawab Dan Yuan. Sudah lama sejak fraksi penguasa terakhir kali bertukar. Jika memperhitungkan waktu, mereka seharusnya sudah mengumpulkan bahan-bahan kedua dan datang untuk bertukar. Zichen menganggup dan bertanya ke mana mereka akan pergi. Setelah Dan Yuan memberitahunya, Zichen pun pergi. Melihat sosok Zichen yang pergi, Dan Yuan ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk pergi juga. Dan Yuan memberitahu Sianer bahwa dia telah membawa mereka ke kediamannya. Hal ini membuat Zichen sangat bingung. Pada saat yang sama, dia mencoba menebak siapa para penguasa ini. Dugaan pertamanya adalah sangguan bingsi. Di antara para penguasa, dia tampaknya hanya mengenal satu dari mereka. Namun, tidak masuk akal baginya untuk memanggil mereka semua hanya karena dia mengenal satu. Oleh karena itu, Zichen berjalan menuju kediaman Wang Sianer dengan keraguan di benaknya. Di pintu masuk kediaman Sianer, Zichen melihat kekuatan Transcendent lainnya. Namun, dari sembilan yang datang, dia hanya melihat lima. Anehnya, di antara kelima orang itu ada wajah yang dikenalnya. Dia adalah ayah sangguan bingsi, sangguan Fei Xiong. Apakah bingsi benar-benar datang? Zichen menebak dalam hatinya dan berjalan menghampiri mereka. Tepat saat dia hendak menyapa sangguan Fei Xiong, dia melihat sangguan Fei Xiong melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar dia diam. Zichen bingung. Dia berjalan ke arah sangguan Fei Xiong dan berdiri bersama mereka. Ketika keempat orang lainnya melihat Zichen, mereka tersenyum canggung sebagai bentuk salam. Lihatlah kalian. Kalian tidak memiliki bentuk tubuh atau penampilan yang bagus. Bahkan kekuatan kalian sangat lemah. Kalian bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi fas. Beraninya kalian datang ke sini untuk pamer. Tepat saat Zichen berdiri, dia mendengar suara Wang Xiong dari dalam ruangan. Lihatlah dirimu. Berapa usiamu. Kamu baru berada di tahap awal alam Zephir. Dan kamu, wajahmu pucat sekali. Apakah kamu di sini untuk merayu orang? Di dalam ruangan, Wang Xiong tampak sedang memarahi orang lain. Dia terus berbicara, tetapi tidak ada yang membantah. Apa yang terjadi? Tanya Zichen lembut. Sangguan Fei Xiong tertawa tetapi tidak mengatakan apa-apa. Zichen menatap keempat orang lainnya lagi. Dan mereka menundukkan kepala dengan canggung. Huff, biar ku beritahu. Zichen tidak akan menyukai fas sepertimu. Dia menyukai orang yang berguna. Orang yang berguna sepertiku, cantik dan berbakat. Wang Xiong mendengus marah di dalam ruangan. Zichen semakin bingung saat mendengar ini. Namun, dia tahu bahwa ini ada hubungannya dengan dirinya. Tentu saja, para penguasa datang ke sini untuk berdagang. Kelima orang itu mewakili lima penguasa lainnya. Karena mereka semua ada di sini, Zichen memanggil mereka ke samping. Zichen mengundang mereka berlima ke ruang tamu di kamarnya dan menuangkan teh untuk mereka. Keempat lainnya berdiri dan mengucapkan terima kasih. Senior, selamat atas terobosanmu. Zichen adalah orang pertama yang berbicara setelah meletakkan cangkir tehnya. Kau bahkan bisa membunuh seorang kultifator eliksir realem tingkat menengah. Jika aku tidak segera menerobos, aku akan ditekan olehmu di masa depan. Sangguan Fei Xiong tertawa. Senior, apa yang kau katakan? Kita bisa menekan siapapun, tapi kita tidak bisa menekan senior. Zichen juga tertawa. Berbicara tentang terobosan, aku belum mengucapkan terima kasih khusus kepadamu karena telah menyelamatkan Bing Xi sebelumnya. Selain itu, aku mampu menerobos karena sumber daya yang kamu berikan kepada Bing Xi. Sangguan Fei Xiong berhutang banyak padamu. Senior, tolong jangan berkata begitu. Bing Xi dan aku berteman. Sudah sepantasnya aku menolong teman. Zichen dan Sangguan Fei Xiong mengobrol seperti ini sementara keempat orang lainnya mendengarkan dan tertawa bersama mereka. Ngomong-ngomong, senior, apa yang terjadi di ruangan tadi? Dengan siapa Sian, R berbicara. Tanya Zichen. Haha, maksudmu barusan. Sangguan Fei Xiong tak dapat menahan tawa lagi. Setelah itu, dia menjelaskan kepada Zichen. Ternyata sebelum mereka pergi, keempat leluhur lainnya mendengar Zichen menyebut Sangguan UER di depannya. Oleh karena itu, Zichen memberi mereka setetes esensi darah tambahan. Mereka semua orang pintar dan tentu saja tahu alasannya. Oleh karena itu, mereka membuat rencana yang sama. Oleh karena itu, ketika mereka datang kali ini, mereka secara khusus menginstruksikan mereka berempat untuk memilih gadis termuda dan tercantuk di klan dengan potensi terbesar untuk dikirim ke Zichen. Jelas, mereka berpikir bahwa Zichen adalah orang yang romantis dan tidak terkendali, dan berada di puncak masa mudanya, jadi mereka cukup menyukai ini. Memang, setelah melalui serangkaian seleksi, keempat leluhur membawa gadis termuda dan tercantuk dalam keluarga. Namun, setelah menunggu selama dua hari, Zichen tidak kunjung datang. Sebaliknya, mereka melihat Wang Xian R, yang kembali lebih awal. Wang Xian R sangat curiga dengan kemunculan tiba-tiba empat gadis cantik itu. Dia waspada. Namun, setelah dia bertanya, keempat leluhur itu berkata dengan yakin bahwa mereka adalah istri Zichen. Oleh karena itu, kata-kata mereka benar-benar membuat Wang Xian R marah. Dia tidak pernah menyebut dirinya sebagai istri Master Pavilion dan ini adalah pertama kalinya dia menggunakan gelar ini. Kemudian, dia memanggil mereka pergi. Adapun lima leluhur lainnya, mereka khawatir Wang Xian R akan melakukan sesuatu kepada mereka. Oleh karena itu, mereka mengikutinya ke pintu. Haha, Zichen, istrimu tidak buruk. Dia seharusnya Wang Xian R, kan? Aku selalu mendengar dari bingsi bahwa dia keras di luar tetapi lembut di dalam. Dia secantik perih. Sekarang setelah aku bertemu dengannya, dia memang luar biasa. Zichen mengusap hidungnya dan tersenyum meminta maaf. Kemudian, dia melihat keempat leluhur lainnya dan berkata, Para leluhur kalian pasti salah paham. Aku sudah lama mengenal Yue, R dan kami berteman. Kempat leluhur itu segera berdiri dan meminta maaf. Kami gegabu dalam masalah ini. Zichen, kau tidak lagi sama seperti sebelumnya. Banyak petinggi pasukan yang bisa membaca perbuatanmu secara terbalik. Tentu saja, mereka tahu tentang hubunganmu dengan Yue, R. Namun, mereka tidak mau menerimanya dan ingin mengambil kesempatan ini untuk menjadi mertua denganmu. Sangguan Fei Xiong tertawa terbahak-bahak lagi. Kempat leluhur dengan cepat menjelaskan bahwa mereka tidak demikian. Alhasil, suasana yang tadinya agak tegang pun berangsur-angsur meredah dan mereka berempat tidak lagi segugup sebelumnya. Setelah suasana sudah tenang, tibalah waktunya untuk pertukaran barang. Kelima leluhur menyerahkan daftar materi yang dikemas rapat menjadi satu. Zichen melihat daftar yang mereka serahkan. Dia merasa puas dengan materi yang ada di daftar tersebut. Karena dia bosan, dia dengan santai bertanya mengapa para leluhur tidak ada di sini. Mereka menjawab bahwa para leluhur telah pergi mengasingkan diri ketika terakhir kali mereka kembali. Jantung Zichen berdebar kencang saat mendengar itu. Jelas bahwa mereka sedang menyendiri untuk memurnikan esensi darah guna meningkatkan kekuatan mereka. Alasan mengapa kedua belah pihak dapat mempertahankan hubungan yang setara adalah karena mereka waspada terhadap para leluhur. Namun, jika mereka mencapai terobosan dalam kekuatan mereka, hubungan tersebut mungkin berubah. Akan berubah dari kemitraan yang setara menjadi kemitraan yang bermusuhan. Kekhawatiran di hati Zichen lenyap dalam sekejap. Bagaimanapun, kekuatan tempur para leluhur sangat kuat. Dia pernah menghadapi delapan orang dengan level yang sama dan membunuh dua di antaranya. Itu bukan bualan yang tidak berdasar. Jelaslah bahwa kelima penguasa telah membuat persiapan yang cukup untuk pertukaran tersebut. Mereka mungkin telah mengeluarkan semua bahan yang bisa mereka dapatkan. Dari 41 tetes esensi darah yang telah mereka tukarkan, 59 tetes esensi darah yang tersisa semuanya telah dipertukarkan. Tentu saja, bahan-bahan yang mereka keluarkan untuk formasi itu cukup memuaskan Zichen dari segi kualitas dan kuantitas. Keempat overload itu masing-masing telah menukar 11 tetes blood essence dan 15 tetes sisanya semuanya ditukar oleh Sangguan Feixiong. Tentu saja, ini tidak menutup kemungkinan bahwa Zichen sengaja bersikap lunak pada mereka. Motif Sangguan Feixiong datang kali ini seharusnya untuk bersikap lunak pada seseorang yang dikenalnya. Setelah berhasil menukar barang-barang tersebut, para leluhur tentu saja tidak tinggal lebih lama dan mengucapkan selamat tinggal. Tentu saja, ketika mereka pergi, mereka membawa serta orang-orang mereka sendiri. Harus dikatakan bahwa keempat wanita cantik yang dipilih dengan cermat oleh para penguasa semuanya cukup bagus. Tubuh mereka ramping, kulit mereka seperti batu giyok, dan mereka muda dan cantik. Mereka sama sekali berbeda dari apa yang digambarkan Wang Xian, R. di ruangan sebelumnya. Kau begitu enggan berpisah dengan mereka. Mungkinkah kau masih ingin mereka tetap tinggal? Suara Wang Xian, R. terdengar dari belakang Zichen. Apakah aku enggan berpisah dengan mereka? Zichen menoleh dan tertawa. Tidak, matamu hampir keluar. Wang Xian, R. cemberut. Benarkah? Aku hanya akan mengirim senior Sangguan pergi dengan mataku. Huff, kamu cuma berdali. Apakah saya masih perlu berdebat? Mereka tidak punya figur dan saya bahkan tidak melihat wajah mereka. Mereka juga tidak punya kekuatan. Untuk apa saya menginginkan mereka? Menjadi Fas. Zichen menatap Wang Xian, R. dan berkata dengan Fasi, Sekalipun aku menginginkan Fas, aku hanya menginginkanmu. Maksudmu aku ini Fas yang tidak berguna? Tentu saja tidak. Kau adalah Fas yang paling berguna. Kalau begitu, kamu tetaplah sebuah Fas. Wang Xian, R. sedang dalam suasana hati yang baik dan kecemburuannya menghilang dalam cara komunikasi yang berisik yang khusus dilakukan oleh pasangan muda. Di bawah pengawasan orang banyak, mereka berdua berjalan ke kamar Zichen sambil bergandengan tangan. Langit mulai gelap dan hanya ada dua orang di ruangan itu. Dalam situasi seperti itu, di mana seorang pria dan seorang wanita sendirian di dalam ruangan, sepertinya sesuatu akan terjadi. 632. Seorang pria lajang dan seorang wanita lajang di dalam satu ruangan. Dalam keadaan seperti itu, sesuatu yang indah seharusnya terjadi. Sayangnya, sebelum suasana di antara kedua belah pihak bisa menjadi ambigu, sebelum lingkungan yang luar biasa indah bisa tercipta, suara yang tergesa-gesa dan cemas terdengar dari luar pintu di langit yang berangsur-angsur gelap ini. Zichen, kamu harus membalaskan dendam saudaraku. Suara itu terdengar familiar. Suara itu berasal dari Qin He. Sebelumnya, dia dan Qin Xing telah membawa sumber daya kembali ke tanah barbar. Qin He, apa yang terjadi? Mendengar suara Qin He, Zichen pun keluar. Wang Sianer mengikutinya dari belakang. Qin He berdiri di luar pintu. Ketika dia kembali, dia dan saudaranya telah membawa sumber daya dan mengenakan baju besi pertahanan. Dapat dikatakan bahwa dia kembali ke rumah dengan penuh kemenangan. Namun sekarang, pakaiannya compang kemping. Baju besinya sudah lama hilang. Seolah-olah seseorang telah merampoknya. Klan Su, klan Zulah yang menculik saudaraku dan mencuri sumber daya kami. Zichen, kau harus membalaskan dendam saudaraku, kata Qin He dengan gelisah. Jangan cemas. Masuklah dan bicaralah. Zichen menarik Qin He masuk. Wang Sianer menuangkan air untuknya dan memberi isyarat agar dia tenang dan tidak cemas. Qin He minum tiga gelas air berturut-turut. Emosinya yang gelisah juga telah tenang. Kemudian, dia menceritakan semua yang telah terjadi ketika dia kembali ke tanah barbar. Ternyata tempat di mana formasi teleportasi mengirim mereka kembali tidak jauh dari formasi teleportasi yang mereka tinggalkan. Saat kedua bersaudara itu muncul, sebelum mereka dapat kembali ke klan, mereka ditemukan oleh para kultifator alam eliksir yang menjaga formasi teleportasi. Tanpa berkata apa-apa, para kultifator alam eliksir ini menyerang mereka. Mereka berdua baru saja mencapai pemenuhan agung alam Zephir. Meskipun mereka telah menjalani baptisan esensi darah, kekuatan tempur mereka tidak sekuat Wang San dan yang lainnya. Selain fakta bahwa mereka berdua relatif lebih lemah dalam hal teknik pertempuran yang diwariskan, itu juga karena potensi mereka yang terbatas. Meskipun mereka berdua adalah jenius seperti iblis dari klan Qin, mereka tidak ahli dalam pertempuran. Sebaliknya, mereka ahli dalam alkimia, sama seperti anggota klan Qin lainnya. Hanya saja dibandingkan dengan anggota klan Qin biasa yang ahli dalam alkimia, kekuatan tempur mereka masih luar biasa. Total ada lima kultifator inti primordial yang bertarung melawan mereka berdua. Salah satu dari mereka sebanding dengan Wu Liu dalam hal kecakapan bertarung, dan telah mencapai puncak alam inti primordial awal. Oleh karena itu, setelah pertempuran yang panjang, keduanya akhirnya tidak dapat menang dan ditangkap. Awalnya, mereka ingin membunuh mereka berdua secara langsung. Namun, selama pertempuran sebelumnya, mereka berdua terus-menerus mengonsumsi cairan Yuan untuk bertarung secara berlebihan. Hal ini memunculkan ide untuk hanya menangkap dan tidak membunuh mereka. Setelah mereka tertangkap, mereka merampoknya. Melihat mereka berdua memiliki banyak barang bagus, mereka tentu saja sangat terkejut, jadi mereka membawa mereka berdua kembali. Mereka tidak menyangka bahwa mereka berdua adalah anggota keluarga Zudari Zhu Zichong, jadi mereka dipukuli dan diinterogasi dengan kejam. Tentu saja, mereka berdua tidak akan menghianati Zichen, tetapi mereka juga tidak ingin mati. Oleh karena itu, mereka menipu Zichen agar bergabung dengan salah satu kekuatan utama di negeri Betlam dan memperoleh sedikit saripati darah binatang purba. Kali ini, mereka kembali ke negeri Betlam untuk mencari seseorang yang dapat memurnikan pil untuk mereka. Ada kepalsuan di dalam kebenaran, dan kebenaran di dalam kepalsuan. Dengan teknik penipuan seperti itu, keluarga Zhu tidak punya pilihan selain mempercayainya. Oleh karena itu, setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk meminta salah satu dari mereka kembali dan menggunakan esensi darah binatang purba untuk menebus yang lain. Jika dia tidak kembali, maka orang itu pasti akan mati. Oleh karena itu, kedua bersaudara itu berdebat sengit tentang siapa yang harus tetap tinggal. Pada akhirnya, sang kakak, Qin Xing, tetap tinggal, sementara Qin He dibebaskan. Zichen, kamu harus membalaskan dendam saudaraku, kata Qin He dengan gelisah. Balas dendam, balas dendam apa, apakah kau tidak akan menggunakan sesuatu untuk menebusnya? Tanya Wang Sianer dengan bingung. Ya, tapi saya khawatir mereka akan menarik kembali kata-kata mereka, kata Qin He jujur. Keluarga Sudari Ling Yao, mata Zichen bersinar dengan cahaya dingin. Kebencian yang tersembunyi di hatinya terbangun begitu saja. Dulu, saat dia berada di negeri orang-orang liar, dia tidak memiliki kekuatan maupun dukungan. Dia selalu bersikap pasif. Bahkan saat dia pergi, dia dibunuh oleh Dan Yuan. Sekarang setelah dia memiliki kekuatan dan pengaruh, dia berencana untuk menyelesaikan masalah ini di sini sebelum kembali ke tanah orang-orang liar. Namun, dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan mengambil langkah pertama. Qin He, jangan khawatir. Aku pasti akan menebus Qin Xing. Zichen menghibur Qin He. Setelah itu, dia berteriak ke arah pintu, pria. Tuanku, seorang kultifator dan Yuan masuk. Pergi dan suruh Wang Kiong untuk segera melancarkan serangan. Bunuh semua pasukan flight yang menyerbu. Jangan biarkan satu pun hidup. Pertempuran ini harus segera berakhir. Ya. Juga, minta Wang Kiong untuk mencari seseorang untuk memberi tahu Tyren dan Longhu agar menyerang dengan sekuat tenaga dan membunuh semua orang yang mencoba melarikan diri. Selain itu, mereka tidak perlu lagi mempertahankan urat mineral. Setelah membunuh semua penyerbu, kita bisa langsung berkumpul di sini. Kata Zichen dingin. Baik, Tuanku. Dan Yuan pun pergi. Setelah mengirimkan perintah, Zichen menyadari bahwa Wang Sianer dan Qin He sedang menatapnya. Dia menjelaskan, keluarga Zu pasti punya alasan untuk menjaga susunan teleportasi. Kita perlu merencanakan ini dengan hati-hati. Qin He, bagaimana situasi di negeri orang liar? Saya tidak begitu yakin. Kami ditangkap setelah kami pergi ke sana. Qin He menundukkan kepalanya karena malu. Wang Kiong saat ini adalah panglima tertinggi pasukan Zichen. Ia memiliki lebih dari 8.000 pasukan tempur dan lebih dari 80 dan Yuan. Setiap hari, ia akan terlibat dalam pertempuran sengit dengan pasukan tempur dari pasukan utama. Tentu saja, pertempuran ini terutama untuk melatih pasukan. Kedua belah pihak berhenti saat diperlukan. Ketika pasukan utama melihat bahwa sebagian besar pasukan mereka telah tewas, mereka mulai mundur. Wang Kiong tidak mengejar mereka. Kedua belah pihak terus membuang-buang waktu. Tak lama kemudian, pesanan Zichen sampai di sini. Apa? Membunuh mereka semua. Mengakhiri pertempuran dengan cepat. Wang Kiong berdiri dari kursinya dan menatap dan Yuan dengan tidak percaya. Tuan Zichen ingin membunuh mereka semua segera. Dia juga ingin Anda menghubungi Tuan Biksu dan Tuan Longhu dan meminta mereka untuk segera melancarkan serangan. Setelah membunuh semua musuh, tidak perlu tinggal di sana lagi. Kembalilah segera, kata Dan Yuan. Saya mengerti. Anda boleh pergi. Wang Kiong melambaikan tangannya. Dan Yuan pergi dengan hormat. Mengapa kamu terburu-buru? Apa terjadi sesuatu? Wang Kiong bingung. Dia tidak banyak berpikir tentang masalah ini dan memanggil tikus pemakan roh. Wang Kiong, ada apa? Tikus pemakan roh merangkak keluar dari tanah. Pergi dan beritahu Longhu dan Mong untuk membunuh semua musuh dan kemudian kembali menemuiku, kata Wang Kiong. Sekarang, tapi hari sudah gelap, tidak bisakah kita melakukannya besok? Tanya tikus pemakan roh. Wang Kiong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kita harus melakukannya sekarang. Sesuatu tampaknya telah terjadi pada Zichen. Baiklah, aku pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, tikus pemakan roh menghilang dari tanah. Setelah tikus pemakan roh pergi, Wang Kiong mengumpulkan pasukan dan bersiap untuk pertempuran terakhir. Ribuan prajurit Yukong dan Dan Yuan berkumpul dalam waktu kurang dari lima menit. Zhang Haotian juga muncul tepat waktu. Apa yang terjadi? Mengapa kita harus bertarung di malam hari? Zhang Haotian bertanya dengan bingung. Kita bicarakan ini nanti. Pertarungan hari ini juga merupakan pertarungan terakhir. Pergilah dan bunuh para prajurit Dan Yuan itu terlebih dahulu. Cobalah untuk membuat mereka kacau. Setelah itu, kita akan menyerang dan mencoba untuk meminimalkan korban. Zhang Haotian mengangguk lalu menghilang ke dalam malam bersama pedang batu. Masih banyak orang di pasukan musuh karena mereka dikirim oleh hampir semua pasukan kecuali para penguasa. Meskipun tidak banyak prajurit Dan Yuan, pasukan Yukong jelas bisa disebut pasukan. Jika melihat jumlah kematian per hari, kita seharusnya bisa bertahan selama sebulan lagi. Setelah sebulan, kita hanya perlu membawa kembali sejumlah kecil orang. Benar sekali. Kali ini, kaum barbar telah mundur sejauh 500 ribu mil. Misi kita pada dasarnya telah selesai. Langkah selanjutnya adalah menguras tenaga kita. Kita tidak hanya menguras tenaga kita sendiri, tetapi kita juga menguras tenaga kaum barbar. Di tempat tinggal sementara mereka, beberapa pemimpin Dan Yuan minum-minum dan berbincang tentang pertempuran siang itu. Orang-orang barbar ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Hanya dengan beberapa prajurit Yukong, mereka berhasil membangun pasukan di negeri Betlam hanya dalam beberapa bulan. Selain itu, mereka juga beberapa kali menghabisi seluruh pasukan Dan Yuan. Bahkan para penguasa menderita kerugian. Semua ini karena ahli yang telah melampaui alam Dan Yuan. Jika tidak ada ahli seperti itu, orang-orang barbar itu pasti sudah dibantai terakhir kali. Orang barbar ini benar-benar bajingan yang beruntung. Dia benar-benar memiliki ahli yang melindunginya. Huff, memangnya kenapa kalau mereka punya ahli seperti itu? Mereka hanya bisa membunuh Dan Yuan, tapi mereka tidak bisa membunuh pasukan Yukong yang kita bawa. Tepat saat mereka mengobrol, mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin. Sebelum mereka sempat bereaksi, ada cahaya menyilaukan yang menyala di ruangan itu. Ruangan yang redup itu tiba-tiba menjadi terang-benderang, dan niat membunuh yang mengerikan muncul dari cahaya itu. Cahaya pedang menyala dan darah berceceran. Empat ahli dan Yuan membelalakan mata karena terkejut dan jatuh ke dalam genangan darah, benar-benar sunyi. Siapa? Siapa ini? Niat membunuh seperti itu tentu saja membuat para ahli dan Yuan di ruangan lain khawatir. Di tengah seruan itu, sekelompok ahli dan Yuan terbang keluar. Kemudian, mereka melihat seorang pria berpakaian hitam memegang pedang, berjalan keluar dari ruangan di depan mereka. Penglihatan mereka tidak terhalang dalam kegelapan malam, dan mereka melihat darah segar menetes dari pedang batu itu. Ledakan. Begitu pria berpakaian hitam itu keluar, ruangan di belakangnya meledak dan berubah menjadi debu. Sialan, itu orang barbar. Bunuh. Ahli dan Yuan lainnya bereaksi dan bergegas menuju pria berpakaian hitam itu dengan senjata dan mereka. Di tengah kegelapan malam, lelaki berpakaian hitam itu bagaikan hantu. Sosoknya menghilang dalam sekejap, dan serangan senjata dan tidak mengenai sasaran. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di belakang salah satu ahli dan Yuan. Pedang batu di tangannya bersinar, dan bagaikan kilat, pedang itu menebas leher ahli dan Yuan. Setelah suara pelan, garis darah membumbung tinggi ke langit. Setelah membunuh musuh dengan satu serangan, sosoknya kembali bersinar dan menghilang seperti hantu. Kemudian, dia menempel erat di belakang ahli dan Yuan lainnya. Pedang batu itu berkelebat lagi, dan kepala lainnya melayang ke langit. Sosoknya melesat, dan pedang batu itu melesat lima kali. Setelah membunuh lima ahli dan Yuan, kepanikan mulai menyebar di hati para ahli dan Yuan lainnya. Pihak lain bagaikan hantu, tak berwujud dan diam. Setiap kali muncul di belakang dan Yuan, pedang batu di tangannya dapat merenggut nyawa setiap kali pedang itu berkelebat. Namun, serangan mereka bahkan tidak dapat menyentuh ujung pakaian pihak lain. Berlari. Tepat saat kepanikan menyebar hingga batasnya, para ahli dan Yuan melarikan diri karena takut. Begitu para ahli dan Yuan melarikan diri, pasukan Yukong secara alami berada dalam kekacauan. Teriakan perang yang memekakan telinga terdengar, dan Wang Kiong tiba bersama pasukan Yukong. Cahaya senjata roh telah menerangi malam yang gelap, dan segala macam suara mulai terdengar. Pertempuran sengit berlangsung dari malam hingga fajar, dan pasukan utama melarikan diri ratusan ribu mil jauhnya oleh Yukong. Namun, rute pelarian mereka dihalangi oleh Longhu dan Biksu. Ketika mereka melihat Biksu pembunuh, Longhu, dan yang lainnya, mereka kehilangan keinginan untuk bertarung dan kalah total. Oleh karena itu, setelah setengah hari pembunuhan, pasukan Yukong yang dikirim oleh pasukan utama berhasil dimusnahkan sepenuhnya. 633 Setelah sehari semalam, mereka mengalahkan pasukan utama dan menyingkirkan semua masalah di masa mendatang. Semua orang berkumpul dan bergegas kembali ke perkemahan asal mereka. Zichen telah menunggu di sana untuk waktu yang lama. Apa yang terjadi? Setelah melihat Zichen, semua orang mulai bertanya satu demi satu. Biar Kin He yang memberi tahumu. Zichen memanggil Kin He. Semua orang terkejut dengan kemunculan Kin He. Kemudian, Kin He menceritakan semua yang terjadi di tanah liar. Apa? Beraninya mereka mencuri barang-barang kita? Semua orang marah ketika mendengar itu. Mereka bisa mencuri dari siapapun yang mereka inginkan tanpa ragu-ragu. Selain itu, mereka akan menjadi kekuatan besar. Mereka memiliki lebih dari 100 kultifator dan esens dan lebih dari 10.000 kultifator yurealem. Tidak ada seorangpun di sini yang berani mencuri dari mereka. Siapa yang mengira bahwa seseorang dari Safagelen akan mencuri dari mereka? Terlebih lagi, Kin Xing telah disandera. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Semua orang mendengarkan narasi Kin He tentang seluruh situasi dengan marah. Kin He duduk setelah selesai berbicara. Semua orang sudah berkumpul untuk membahas solusinya. Dia tidak lagi gelisah seperti sebelumnya. Bagaimana menurutmu, Zichen duduk di depan dan menatap yang lain? Apakah masih perlu menunggu dan melihat? Bawa saja sekelompok kultifator inti dan kesana dan bantai Klansu terlebih dahulu. Kemudian, kita akan hancurkan Klansu dan Li. Setelah itu, kita akan musnahkan Sekte Beladiri dan Klansu. Terakhir, kita akan melangkah ke kota Letian dan melambaikan tangan untuk mengumumkan kepada dunia bahwa aku, Zichen, telah kembali. Ini adalah saran yang bagus. Bahkan Wumo dan Miao Kong pun tergoda. Mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tentu saja, mereka tidak keberatan kembali untuk membersihkan kekacauan itu. Tyren juga bersemangat. Namun, dia sangat tidak puas saat melihat Wang San. Seolah-olah dia menyalahkan Wang San karena mengatakan apa yang ingin dia katakan terlebih dahulu. Zichen memilih untuk mengabaikan Wang San dan menatap Wang Kiong. Selama waktu ini, Wang Kiong mengerutkan kening. Bagaimana menurutmu? Tanya Zichen. Wang Kiong merenung sejenak dan berkata, sesuatu mungkin telah terjadi di tanah Safage. Zichen mengangguk. Setelah mendengar perkataan Kin He, dia juga punya dugaan yang sama. Ada sesuatu yang terjadi. Bagaimana mungkin? Semua orang bingung. Jika tidak terjadi apa-apa, mengapa ada lima ahli inti primal yang menjaga susunan teleportasi? Tanya Wang Kiong. Apa yang aneh tentang itu? Mungkin mereka ingin membunuh seorang jenius lagi. Ketika kakak Ipar datang ke sini, bukankah dia juga diserang oleh beberapa ahli tahap asal dan? Kata Wang San. Itu tidak sama. Dulu, para ahli inti primal itu dikirim oleh berbagai kekuatan besar. Namun, kelima ahli inti primal ini jelas berasal dari keluarga Zu. Keluarga Zu awalnya hanya memiliki beberapa ahli inti primal, tetapi mereka benar-benar mengirim lima orang untuk menjaga susunan teleportasi, kata Zichen. Mendengar ini, semua orang tidak dapat menahan rasa bingung. Ini sudah sangat mencurigakan, tetapi masih ada titik-titik mencurigakan lainnya. Tatapan semua orang sekali lagi tertuju pada Wang Kiong. Ketika kami pertama kali datang ke Fringe, para tetua keluarga kami sudah berkali-kali memperingatkan kami bahwa kami harus sangat berhati-hati dan tidak memprovokasi orang lain ketika kami berada di luar, kalau tidak kami akan mendapat masalah. Wang Kiong menatap semua orang dan melanjutkan, di mata para tetua keluarga kita, orang-orang dari Fringe bagaikan momok. Tidak ada yang terburu-buru untuk menghindari mereka. Namun, ketika Kinsing kembali dengan membawa sumber daya, keluarga Zu benar-benar merampasnya. Bukankah itu aneh? Itu tidak aneh, bukan. Kinsing membawa sumber daya bersamanya dan menggunakan yuan cair selama pertempuran. Siapapun akan tergoda, kata Wang San. Lalu, saat kita berada di wilayah dalam, apakah kamu berani merebut barang-barang milik kekuatan besar? Pertanyaan Wang Kiong membuat Wang San terdiam. Saat itu, dia tidak punya kekuatan dan pengaruh. Tentu saja, dia tidak berani merebutnya. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan membunuhnya untuk membungkamnya dan menghilangkan bukti. Namun, keluarga Zu mengirim Kin He kembali untuk menebusnya dengan sumber daya. Apa yang terjadi? Ada dua kemungkinan. Pertama, mereka dibutakan oleh keserakahan dan menjadi idiot. Kedua, mereka memiliki rencana cadangan yang tidak takut akan pembalasan dari kekuatan besar, kata Tyron kali ini. Bagaimana mungkin? Berapa banyak ahli yang dimiliki keluarga Zu? Bagaimana mereka bisa memiliki rencana cadangan yang dapat melawan kekuatan besar? Semua orang berseru, tidak ada yang akan percaya ini. Mengenai kemungkinan bahwa mereka berlima adalah orang bodoh, tentu saja, tidak ada yang akan mempercayainya. Meskipun ini hanya tebakan kita, seharusnya tidak salah. Sesuatu telah terjadi di tanah barbar, dan itu pasti sesuatu yang besar. Ini dapat dilihat dari fakta bahwa mereka sudah lama tidak diteleportasi ke sini melalui udara. Sebelumnya, aku ceroboh. Membiarkan kedua bersaudara itu kembali sendirian adalah sebuah kesalahan. Zichen akhirnya berbicara. Jadi, kali ini, kita harus berhati-hati saat kembali. Jangan ceroboh. Tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Semua orang mengangguk. Keluarga Zu telah menjadi lebih kuat. Mereka mungkin dapat menekan keluarga lain. Keluarga Wang kita mungkin telah menderita. Tidak, aku harus kembali. Wang San segera berdiri. Iya, kenapa aku tidak memikirkan ini? Karena mereka berani menyerang kita, saudara-saudara. Mereka pasti sudah menyerang keluarga Kin kita. Sialan, kata Kin He dengan wajah penuh penyesalan. Setelah itu, semua orang tampak gelisah. Ekspresi Wang Sianer adalah yang paling jelas. Kaka Ipar, beri tahu kami. Bagaimana cara kami membunuh untuk kembali. Wang San menjadi sangat gelisah. Semua orang memandang Zichen. Tempat ini baru saja dimulai. Tidak realistis untuk mengirim semua orang kembali. Selain itu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di tanah liar dan bahaya apa yang menunggu kita. Jadi, aku hanya akan membawa beberapa orang kembali, kata Zichen dengan suara yang dalam. Aku akan kembali bersamamu. Kakakku akan tinggal, kata Wang San tergesa-gesa. Zichen menatap Wang San dan berkata, kamu tinggal saja. Wang Kiong juga harus tinggal. Apa, kakak Ipar, kamu? Wang San menatap Zichen dengan bingung. Kau tinggal di sini untuk mengawasi pembangunan pasukan kita. Wang Kiong akan tinggal di sini untuk mengendalikan situasi jika pasukan lain mengirim serangan lagi. Zhang Haotian akan tinggal di sini untuk melindungi LV Peng. Wu Mo juga akan tinggal di sini. Aku akan membawa Miaokong kembali. Sian, R juga akan mengikutiku. Zichen melanjutkan instruksinya. Long Hu akan membawa tahap awal alam inti dan bersamaku. Aku juga akan membawa tikus pemakan roh. Sedangkan kera iblis, ia juga akan mengikutiku. Seiring mereka semakin akrab, gengsi Zichen pun meningkat. Kata-katanya adalah perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tidak peduli seberapa tidak relanya Wang San, dia tidak dapat membantah Zichen. Pengaturan Zichen memang masuk akal. Bagaimana denganku? Mong akhirnya berbicara. Setelah sekian lama, hanya dia yang tersisa. Melihat Mong, Zichen ragu-ragu. Dia dalam dilema. Yang terbaik adalah membawa kekuatan sekuat itu bersamanya. Namun, jika Mong pergi, hanya Zhang Haotian yang akan tersisa. Jika sesuatu terjadi, dia tidak akan mampu mengatasinya. Kau tinggal saja, kata Zichen akhirnya setelah ragu sejenak. Tidak, tentu saja tidak. Mong langsung membantah. Kau membawa orang-orang kembali untuk menunjukkan karakter heroikmu. Kau akan menjadi pusat perhatian dan dikagumi semua orang. Tinggalkan aku di sini untuk minum angin. Satu-satunya orang yang hadir yang berani membantah Zichen tanpa menahan diri adalah Tyron. Sebaiknya kau tinggal saja. Jika terjadi sesuatu, kau dan Zhang Haotian bisa saling menjaga, kata Zichen setelah berpikir serius. Mong jelas tidak mau. Namun, mustahil bagi semua orang untuk pergi. Seseorang harus tetap tinggal untuk mengambil alih. Dia bergumam bahwa Zichen akan memamerkan kembalinya Sang Raja, tetapi dia tidak membantah. Tiba-tiba, transmisi suara terdengar di benak Zichen. Baiklah, kau ikut denganku, kata Zichen lagi. Ketidakpuasan biksu itu langsung lenyap. Kemudian, matanya berbinar. Kalau bukan karena Wang Xian R, dia pasti sudah menerkam Zichen. Waktu adalah hal terpenting. Semakin lama mereka tinggal, semakin besar bahaya yang akan dihadapi Qin Xing. Oleh karena itu, setelah berdiskusi di malam hari, mereka memutuskan untuk pergi keesokan harinya. Keesokan harinya, langit baru saja cerah. Ketika semua orang muncul, mereka melihat Zichen berdiri di alun-alun. Pak, Wolf muncul dari Cakrawala dan berhenti di depan Zichen. Dia terbang kembali semalam setelah menerima perintah Zichen. Ikutlah denganku nanti. Zichen mengangguk. Melihat Mong dan yang lainnya di samping Zichen, Wolf tidak mengatakan apapun. Dia berdiri di belakang Zichen. Longhu dan Diman Ape tiba tak lama kemudian. Ada juga 20 kultifator primal core tahap awal. Semua orang sudah di sini. Bisakah kita pergi sekarang? Wang Xian R mengenakan gaun putih. Dia berjalan berdampingan dengan Zichen. Dia gugup dan bersemangat pada saat yang sama. Tunggulah sedikit lebih lama. Tak lama kemudian, seorang pemuda muncul di Cakrawala. Dia agak gemuk dan berambut pendek. Dia adalah Zhang Tong, yang hanya tahu tiga jurus. Zhang Tong langsung pergi ke Zichen. Jelas, dia akan pergi bersama mereka. Meskipun semua orang bingung, mereka tidak bertanya. Kemudian, lebih banyak sosok muncul di Cakrawala. Jumlah mereka lebih dari 10. Pemimpinnya adalah Wu Liu, yang bergabung terakhir dengan mereka. Tuan Zichen. Ketika rombongan itu tiba, mereka semua membungkuk. Baiklah, semuanya sudah di sini. Sekarang saatnya kita pergi. Setelah berpamitan dengan Wang Kiong dan yang lainnya, kelompok itu terbang menuju formasi teleportasi. Zhang Haotian dan Wang San terbang ke arah yang berlawanan. Wang Kiong berdiri berjaga di sini dan menyaksikan kelompok itu menghilang. Kali ini, Zichen hanya membawa Wolf, yang merupakan seorang kultifator primal core tingkat menengah. Namun, ia membawa lebih dari 40 kultifator primal core tingkat awal. Di antara mereka, 30 adalah kultifator primal core biasa. 20 di antaranya dikendalikan oleh Longhu dan kesadaran jiwa Longhu. 10 lainnya ditanami dengan seni benih jiwa Zichen. Seiring kekuatannya meningkat, kesadaran spiritual Zichen pun menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, jumlah kultifator inti primal yang dapat dikendalikannya pun meningkat. Berikutnya adalah Mong dan yang lainnya. Ada juga 14 kultifator primal core tahap awal yang dibawa oleh Wuliu. Mereka semua telah melalui kesengsaraan petir surgawi sendiri. Mereka sangat kuat. Adapun para kultifator inti primal biasa, mereka juga telah tewas dalam pertempuran sebelumnya. Setelah dibaptis dengan darah dan api, kesetiaan mereka telah meningkat secara signifikan. Negeri kekacauan itu luas dan tak terbatas. 1 juta mil setara dengan sebutir beras yang tidak berarti. Wilayah luarnya saja luasnya puluhan juta mil. Menggunakan para pembudidaya inti primal tahap awal yang paling lambat dalam kelompok sebagai standar, mereka terbang selama dua hari dua malam sebelum tiba di formasi teleportasi. Orang-orang yang dibawa Wulff masih ada di sana. Ketika mereka melihat kelompok Zichen, mereka semua datang untuk menyambut mereka. Di depan mereka ada alun-alun yang luas. Tanahnya ditutupi kerikil. Ada banyak platform tinggi di alun-alun itu. Setiap platform memiliki formasi teleportasi yang besar. 634 Sekilas, jumlah slot pada formasi teleportasi mendekati seribu. Akan menjadi kesalahan besar jika berpikir bahwa itu sama dengan formasi teleportasi. Batu vitalitas tingkat rendah dapat digunakan untuk mengaktifkan formasi teleportasi, tetapi batu vitalitas tingkat tinggi harus digunakan untuk pengembalian. Seribu batu vitalitas tingkat atas tidak ada apa-apanya bagi Zichen, tapi tidak diragukan lagi itu adalah jumlah yang besar bagi para kultifator alam zefir lainnya atau mereka yang berada di tahap awal alam inti dalam. Miaokong dan Kin He segera mengisi alur itu dengan batu-batu esensi. Kemudian, susunan transmisi menyala dengan sinar cahaya yang cemerlang. Formasi teleportasi itu tidak besar dan hanya dapat menampung beberapa orang saja dalam satu waktu. Jika sekelompok orang ini ingin diteleportasi, mereka harus berteleportasi setidaknya 10 kali. Ini mewakili 10.000 batu vitalitas tingkat atas. Zichen adalah kelompok pertama yang diteleportasi. Selain dia, ada juga Wang Sianer, Longhu, Devil Ape, dan Kin He. Dengan kilatan cahaya, mereka berlima muncul. Namun sebelum mereka dapat melihat situasi di sekitar mereka, suara tawa terdengar dari kejauhan. Itu anak dari klan Kin. Haha, kau benar-benar menepati janjimu. Apakah kau menggunakan esensi darah binatang purba itu untuk menebus mereka? Lima kultifator alam inti dalam yang menjaga formasi teleportasi telah melihat Zichen dan kelompoknya. Apakah itu mereka? Tanya Zichen acuh tak acuh. Ya, mereka berlima. Kin He menunjuk ke arah mereka berlima dan menjadi sangat gelisah. Ayo, kalian para kultifator alam zefir kecil bahkan membawa pembantu. Coba aku lihat orang macam apa mereka. Tawa terdengar lagi. Salah satu kultifator alam inti dalam mencibir. Jadi, ada dua binatang iblis dan dua manusia. Melihat formasi kultifator alam zefir di pihak Zichen, penghinaan di mata mereka tumbuh. Kemudian, mereka berlima mengambil inisiatif untuk terbang dengan permusuhan. Kalian semua dari klansu. Zichen menatap mereka berlima. Hehe, seorang kultifator alam zefir kecil berani bersikap tidak sopan kepada kami. Kalian memang orang yang sama. Para kultifator alam inti dalam mencibir dan mendekat. Kami telah membawa saripati darah binatang purba itu. Bagaimana dengan Kin Sing? Zichen bertanya lagi. Karena kalian sudah membawa darah esensi, kalian bisa tinggal di sini. Sedangkan kalian, kalian bisa mengikuti kami ke keluarga Zhu sebagai sandera. Kalian bisa kembali ke keluarga Kin lagi. Kelima elemen dan itu berjarak kurang dari 300 meter dari Zichen. Kelompok orang kedua telah melangkah ke susunan teleportasi dan muncul di samping Zichen dalam sekejap cahaya. Di antara kelompok orang ini, ada Biksu Miao Kong, Zhang Tong, dan dua ahli inti primordial lainnya. Susunan teleportasi dapat menampung 5 hingga 8 orang sekaligus. Demi alasan keamanan, hanya 5 orang yang diizinkan datang pada satu waktu. Di kubu Zichen tiba-tiba ada 5 orang lagi, 3 di tahap awal alam inti primal dan 2 di lingkaran besar alam zefir. Hal ini membuat kelima orang dari klan Zhu terkejut, lalu mereka berhenti di udara. Anak nakal dari klan Kin, aku memintamu untuk membawa esensi darahmu untuk menebus kesalahan saudaramu. Kau benar-benar berani membawa ahli tingkat leluhur ke sini. Mungkinkah kau tidak menginginkan nyawa saudaramu lagi? Seorang kultifator esensi dan berteriak. Serahkan esensi darah dan biarkan mereka melangkah ke susunan teleportasi dan pergi dengan cepat. Kalau tidak, kamu bisa menunggu untuk mengambil mayat saudaramu, kata seorang kultifator esensi dan lainnya. Kelima orang itu bergerak ke samping pada saat yang sama, meninggalkan susunan teleportasi untuk meninggalkan Tanah Barbar. Disinilah Zichen dikepung oleh beberapa pembudidaya inti dan jika dia tidak berhati-hati dan menggunakan klon, dia pasti sudah mati sejak lama. Mendengar perkataan pihak lain, Zichen semakin yakin bahwa mereka berasal dari Tanah Barbar. Ini karena hanya orang-orang di sini yang menyebut kultifator inti dan sebagai level leluhur. Level ini adalah pemimpin sekte di sini. Mereka mengira bahwa dengan lima orang kultifator dan esensi, mereka tidak akan takut pada tiga orang di sisi lain. Oleh karena itu, mereka tidak langsung pergi. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengintimidasi dan mengancam. Pada saat ini, susunan teleportasi menyala lagi, dan teleportasi ketiga tiba. Kali ini, lima pembudidaya inti dan muncul secara langsung. Meskipun mereka semua adalah pembudidaya inti dan biasa, lima dari mereka muncul pada saat yang sama sudah cukup untuk mengintimidasi lima di sisi lain. Delapan dari mereka, ekspresi kultifator dan esensi dari klan ZU telah berubah. Di sisi lain susunan teleportasi, melihat metode teleportasi yang lambat, Wild Wolf agak tidak puas. Dia berteriak, Kalian minggir. Biarkan aku yang melakukannya, jangan sampai Tuhan harus menunggu terlalu lama. Kultifator dan esens mundur, dan Wild Wolf melangkah maju. Dengan lambayan tangannya, seribu batu vitalitas tingkat atas muncul. Dengan kendali vitalitas Wild Wolf yang stabil, mereka jatuh dengan mantap ke dalam alur. Baiklah, sekelompok orang masuk. Setelah Wild Wolf selesai berbicara, kelima kultifator dan esensi berjalan ke dalam susunan teleportasi. Saat berikutnya, cahaya menyala, dan gelombang energi spiritual yang kuat melonjak. Energi yang terkandung dalam seribu batu vitalitas tingkat atas langsung diserap oleh susunan teleportasi, dan kelimanya menghilang. Wild Wolf melambaikan tangannya lagi, dan seribu batu vitalitas lainnya jatuh. Lima orang lainnya masuk, waktu yang dibutuhkan dari awal hingga akhir kurang dari dua napas. Hasilnya, kecepatan teleportasi kelompok itu meningkat pesat. Seiring dengan itu, semakin banyak kultifator kuat yang diteleportasi. Ekspresi kelima kultifator inti dan dari klan Zhu berubah lagi dan lagi. Pada akhirnya, mereka menjadi pucat. Berapa, berapa banyak, suara mereka mulai bergetar. Mata mereka dipenuhi ketakutan, dan gigi mereka bergemeletuk. Lebih dari dua puluh, kata dan esensi di samping mereka dengan suara gemetar. Apakah, apakah, apakah itu perlu? Itu hanya sedikit saripati darah. Apakah perlu mengirim begitu banyak orang untuk membalas dendam pada kita? Yang terkuat dari kelima orang itu, saripati dan, tergagap. Mereka hanya bisa menyaksikan cahaya melintas di hadapan mereka, dan gelombang demi gelombang kultifator tingkat master bermunculan. Apa yang harus kita lakukan? Kelima orang itu tidak tahu apa-apa. Mereka saling memandang. Melihat lebih dari sepuluh kultifator tingkat master di sekitar mereka, salah satu dari mereka berkata dengan hati-hati, bagaimana kalau kita mengirim sinyal untuk meminta bantuan. Kelima orang itu tidak ingin melihat kultifator tingkat master muncul di hadapan mereka, karena mereka sudah terkepung. Mereka tidak berani melarikan diri atau melawan. Mereka hanya bisa bersatu dan melihat ke area di hadapan mereka yang tidak dikelilingi oleh kultifator tingkat master. Apa? Apakah kau bodoh? Jika kita mengirim sinyal sekarang, apakah ingin kita mati lebih cepat? Kultifator inti dan terkuat dari klan Zhu melotot ke inti dan di sampingnya. Pada saat ini, aura yang bergejolak turun. Saat mereka berlima merasakan aura ini, ketakutan di mata mereka meningkat. Mereka begitu takut sehingga mereka hampir jatuh ke tanah. Ini adalah aura seorang kultifator inti dan tingkat menengah. Kelima orang itu terkejut. Meskipun mereka menyebut para kultifator inti dan sebagai kultifator tingkat master, hal itu hanya terbatas pada tahap awal inti dan sedangkan untuk kultifator inti dan tahap tengah, mereka tentu harus memanggil mereka dengan nama normal mereka. Mungkinkah bocah ini memanggil para kultifator terkuat di pasukannya? Tapi begitu banyak orang, hanya demi sedikit esensi darah binatang purba itu. Kelima orang itu terkejut, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak tahu nilai sebenarnya dari esensi darah binatang purba. Belum lagi itu sudah cukup untuk mempekerjakan beberapa lusin pembudidaya inti dan, bahkan jika itu dua kali lipat atau tiga kali lipat, itu masih cukup. Serigala liar adalah kelompok terakhir yang muncul. Tepat ketika mereka berlima mengira di ala pemimpinnya, kultifator inti dan tingkat menengah ini benar-benar berjalan ke arah Yukong dan dengan hormat memanggilnya, Tuan. Seorang kultifator inti dan tingkat menengah memanggil Yukong tingkat akhir dengan sebutan, Tuan, yang tampaknya menentang aturan orang kuat. Tepat ketika mereka berlima kebingungan, Yukong, yang dipanggil Tuan, sudah berjalan ke arah mereka. Kalian dari Klansu, Zichen berjalan mendekat dan bertanya dengan tenang. Iya, iya, kami dari Klansu. Mari kita bicara baik-baik, mari kita bicara baik-baik. Kelima orang itu menganggup cepat. Pertanyaannya sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini nada bicara Zichen lebih tenang. Namun, kelima orang itu tidak hanya menjawab dengan cepat, tetapi juga dengan rendah hati. Kami membawa saripati darah binatang purba. Bagaimana dengan Kinsing? Zichen bertanya lagi. Menghadapi Zichen yang tenang, mereka berlima bahkan lebih ketakutan. Mereka berkata dengan Neri, Hidup, dia masih hidup. Aku akan membawa kalian ke sana sekarang. Kami tidak menginginkan esensi darah binatang purba itu lagi. Zichen hanya tersenyum saat mendengar ini. Ia lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak puas dengan jawabanmu yang lugas. Kami mengatakan yang sebenarnya. Sungguh, Kinsing benar-benar hidup. Kelima orang itu merasakan firasat buruk. Ikat mereka dan interogasi mereka dengan benar. Kamu akan bertanggung jawab atas Kinh He, kata Zichen dengan tenang. Bersama Ye Lang, seorang kultifator primal core tingkat menengah, Wu Liu, seorang kultifator primal core tingkat awal, dan puluhan kultifator primal core tingkat awal, mereka berlima bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Begitu saja, para kultifator primal core mereka disegel dan diikat. Langkah selanjutnya tentu saja adalah menjarah. Kinh He mengobrak abrik cincin roh milik kelima orang itu dan dengan hati-hati menghitung barang-barang di dalamnya. Setelah memeriksa, Kinh He berkata kepada Zichen, masing-masing dari mereka hanya memiliki selusin tetes esensi darah binatang purba, dan cairan Yuan juga tidak banyak. Hanya 10% dari jumlah total yang hilang. Kalau begitu, interogasi mereka dan cari tahu kemana mereka pergi, kata Zichen dengan tenang. Meskipun dia memiliki banyak darah esensi binatang purba dan material binatang purba dan tidak peduli dengan hal-hal ini, hal-hal ini tidak dapat diambil oleh sembarang orang. Dia harus mendapatkannya kembali, dan sekarang, selain mencari jejak darah esensi, alasan utama penyiksaan ini adalah untuk melampiaskan kemarahan Kinh He. Mengenai keberadaan saripati darah, Zichen yakin selama dia menghancurkan klan Zhu, semuanya akan muncul. Kelima orang itu, Yang dan Yuan-nya telah disegel, sama seperti manusia biasa. Selain tubuh mereka yang sedikit lebih kuat, mereka tidak memiliki kelebihan lain. Kinh He memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Kelima orang itu dengan cepat mengeluarkan serangkaian jeritan sengsara saat Kinh He memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Yang lain bersikap acuh tak acuh, membiarkan tangisan menyedihkan itu bergema. Selama waktu ini, Kinh He akan mengajukan berbagai pertanyaan kepada mereka, termasuk bagaimana keadaan Kinh Sing dan mengapa mereka muncul di sini untuk menjaga formasi transportasi. Sebelumnya, mereka berlima tidak benar-benar bekerja sama. Mereka hanya berbicara tentang Kinh Sing dan tidak tahu apa-apa lagi. Bahkan di bawah siksaan Kinh He, mereka menolak untuk mengatakan apapun. Di sampingnya, Wu Liu menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Kinh He, kamu masih terlalu penyanyang. Setelah berkata demikian, Wu Liu mengeluarkan senjata pilnya dan menusukkan lubang berdarah ke kelima orang itu. Kelima orang itu menjerit kesakitan. Mata Kinh He membelalak, sementara para kultifator primal kor lainnya hanya tertawa sinis. Setelah menusuk mereka sekali, Wu Liu Lian tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil senjata pilnya dan menusuk mereka satu per satu lagi. Dua lubang berdarah muncul di masing-masing dari kelimanya, dan darah mengalir keluar. Saat Kinh He tercengang, Wu Liu menikah mereka untuk ketiga kalinya, dan kemudian keempat kalinya. Aku akan bicara, kita akan bicara. Setelah menusuk mereka empat kali, Wu Liu tidak mengatakan apa-apa. Tepat saat dia hendak menusuk mereka untuk kelima kalinya, kelima orang itu membuka mulut mereka. Tanya saja, Wu Liu memegang senjata pilnya dan mengucapkan satu kata kepada Kinh He. Mengapa kita harus menjaga formasi transportasi? Kinh He mulai bertanya. 635. Kelima orang itu menceritakan semua yang mereka ketahui. 15 menit kemudian, Kinh He mengulang informasi itu kepada Zi Chen. Tujuan menjaga formasi teleportasi adalah untuk mencegah orang pergi. Mungkinkah banyak orang ingin pergi sekarang? Zi Chen mengerutkan kening. Di sini kacau balau. Berbagai kekuatan sedang berperang. Banyak kultifator ingin melarikan diri, tetapi dengan adanya penjagaan dari mereka, tidak seorang pun bisa pergi. Ekspresi Kinh He sedikit tidak wajar. Dia baru saja menerima berita dari mereka berlima bahwa klan Kinh diserang oleh lima orang dari klan Su. Kota dan yang telah jatuh, dan berita ini datang dari setengah bulan yang lalu. Selain itu, klan Liu dan klan Wang juga diserang oleh pasukan lain. Zi Chen menganggup dan berkata, Baiklah, karena sudah kacau, tidak ada salahnya membuatnya semakin kacau. Mari kita selesaikan semuanya satu per satu. Mari kita selamatkan Kinh Sing terlebih dahulu. Di bawah bimbingan kelima orang itu, semua orang berangkat untuk mencari Kinh Sing. Selama waktu ini, Wang Sianer terus memegang tangan Zi Chen. Tangan giyoknya dingin, dan wajahnya pucat. Jangan khawatir. Bukankah mereka mengatakan bahwa klan Wang mewarisi teknik pertempuran Sekte Wu Ji? Dengan kekuatan seperti itu, mereka adalah yang terbaik di antara pasukan utama. Tidak akan terjadi apa-apa. Zi Chen menepuk tangan Wang Sianer untuk menghiburnya. Wang Sianer sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi Zi Chen tentu saja tidak akan tertawa. Oleh karena itu, seluruh tim terdiam. Tim itu dipenuhi dengan aura pembunuh. Kelima kultifator tahap asal dan klan Zhu ketakutan dan mulai membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Zi Chen, kau adalah Zi Chen, si kecil dari leluhur Bella di Rinibus. Tiba-tiba, salah satu kultifator tahap asal dan teringat sesuatu dan berseru. Ekspresinya menunjukkan keterkejutan. Mendengar seruan itu, Zi Chen bahkan tidak menoleh dan mengabaikan pihak lainnya. Itu dia, itu benar-benar dia. Si kecil dengan Zen Qi saat itu sekarang menjadi pemimpin sekelompok ahli. Keterkejutan di wajah kultifator tahap asal dan itu bahkan lebih intens. Nama Zi Chen sudah tidak asing lagi di negeri barbar. Bahkan, namanya sudah dikenal luas. Dulu, dia selalu melakukan hal-hal yang mengguncang negeri barbar. Dari para master sekte hingga anak-anak muda, hampir tidak ada seorang pun yang tidak tahu namanya. Sejak kehancuran leluhur Bella di Rinibus, ia diburu oleh para kultifator yang kuat. Potretnya pernah terpampang di seluruh tanah barbar tempat para kultifator manusia tinggal. Namun, bahkan gerakan berskala besar seperti itu tidak berhasil membunuh Zi Chen. Sebaliknya, hal itu membuatnya lebih berani saat bertarung. Pada akhirnya, ia tumbuh hingga ke titik di mana semua kekuatan takut padanya. Pada akhirnya, karena dia pula lah semua murid dari kekuatan utama dipaksa mengasingkan diri selama setahun dan dilarang meninggalkan Fringe. Pada akhirnya, Zi Chen menghilang sepenuhnya, diduga telah pergi ke Fringe. Siapa yang mengira bahwa setelah beberapa tahun, pihak lain tidak hanya tidak mati di luar, tetapi dia juga kembali dengan sekelompok ahli yang kuat. Setelah seruan ini, keempat orang lainnya ingat dengan jelas siapa Zi Chen, dan ketakutan di wajah mereka menjadi lebih intens. Seperti yang diduga, pihak lain sudah tumbuh sampai pada titik di mana mereka gemetar ketakutan. Heh, kamu mengenali Zi Chen, tapi kamu tidak mengenaliku. Ada yang salah dengan penglihatanmu? Biksu itu tiba-tiba berbalik dan berteriak pada mereka berlima. Biksu jahat baik dan jahat juga terkenal saat itu. Dia adalah salah satu orang pertama yang dikenal sebagai monster. Saat itu, Zi Chen baru saja memenuhi syarat sebagai seorang jenius. Namun, Zi Chen muncul entah dari mana dan tumbuh dalam garis lurus, benar-benar mengalahkan Biksu itu. Kalian adalah Biksu jahat baik dan jahat. Kalian semua ternyata sudah kembali, kelima orang itu tentu saja terkejut karena mereka samar-samar bisa menebak identitas orang lain. Haha, tentu saja. Alasan saya pergi saat itu adalah untuk menyambut kembalinya Sang Raja. Biksu itu sangat puas dengan ekspresi mereka dan tertawa puas. Kelima orang itu sudah kehilangan harapan. Mereka awalnya berpikir bahwa masih ada ruang untuk negosiasi, tetapi setelah mengetahui identitas pihak lain, mereka tahu bahwa itu tidak mungkin. Di bawah ancaman nyawa mereka, mereka berlima tidak berani membuat kesalahan dan menunjukkan di mana Qin Xing berada. Itu bukan keluarga Zhu dari kota Lingyao, tetapi sebuah kota kecil yang tidak jauh dari sana. Awalnya ini adalah kota kecil di bawah yurisdiksi keluarga Qin, tetapi sekarang sepenuhnya di bawah kendali keluarga Zhu. Sepanjang jalan, wajah Wang Sianer pucat dan matanya dipenuhi rasa iba. Tangannya yang dingin bagaikan batu giok mencengkeram Zichen erat-erat. Alis Zichen juga berkerut erat. Wajah Biksu itu sudah dipenuhi amarah, dan ekspresi orang lain tidak jauh berbeda dari mereka. Sepanjang perjalanan, udara dipenuhi bau busuk mayat dan tulang. Sepanjang perjalanan, mayat terlihat di mana-mana, dan kebanyakan dari mereka tua, muda, sakit, dan cacat. Di antara mereka, Zichen bahkan melihat beberapa mayat bayi yang dibungkus kain lampin tipis. Selain itu, di sepanjang jalan, mereka sesekali dapat melihat orang-orang kurus dan acuh-ta'acuh yang tampak seperti mayat berjalan. Mereka semua adalah orang-orang biasa yang melarikan diri demi keselamatan mereka. Ketika mereka melihat mayat-mayat di pinggir jalan, mereka tidak berekspresi dan tampak seperti mayat berjalan. Namun, ketika mereka melihat bahwa Zichen dan yang lainnya jelas-jelas berpakaian seperti kultifator, mereka menunjukkan rasa hormat dan ketakutan yang jelas. Tentu saja, ada juga jejak kebencian yang dalam yang tersembunyi di kedalaman mata mereka. Sudah berapa lama perang ini berlangsung, alis Zichen yang berkerut perlahan mengendur saat dia bertanya dengan jelas. Tidak ada lagi jejak kegembiraan di wajahnya. Lebih dari setahun, sebuah suara gemetar dengan eliksir kor terdengar dari belakang. Zichen tampaknya tidak mendengar suara di belakangnya. Dia hanya berkata dengan jelas, tanah orang barbar kekurangan sumber daya dan energi spiritual. Binatang buas, binatang buas, dan binatang iblis merajalela. Bagi para pembudidaya, ini bisa disebut sumber daya. Namun, di mata orang biasa, ini semua adalah bencana. Selama masa damai, mereka bahkan tidak dapat menjamin tiga kali makan pokok sehari. Setiap hari, hal yang paling membahagiakan bagi mereka adalah bisa makan tiga kali sehari. Untuk mencapai tujuan ini, yang bukan tujuan orang lain, mereka bekerja keras dan hidup bahagia dan susah payah. Semua orang mendengarkan dalam diam. Sewaktu saya masih muda, saya tinggal di sebuah desa pegunungan kecil. Karena desa itu terpencil dan tidak ada barang berharga di sekitarnya, tidak ada seorang pun yang menjaganya. Seorang kepala desa tua adalah orang yang paling dihormati di desa itu. Penduduk desa berburu untuk mencari nafkah. Kematian dan cedera adalah hal yang paling biasa. Setiap hari, hal yang paling sering terdengar di rumah adalah tangisan orang-orang yang terpisah oleh hidup dan mati. Hal yang paling dikhawatirkan penduduk desa setiap hari adalah masalah makanan. Semua orang menatap Zichen. Jelas, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar Zichen berbicara tentang latar belakangnya. Penduduk desa berburu setiap hari untuk bertahan hidup. Meskipun kehidupan setiap orang sulit, mereka semua tersenyum setiap hari. Saat itu, kepala desa tua berkata bahwa hanya ada harapan jika ada tawa. Hidup itu sederhana dan diulang ribuan kali. Ada kesulitan dan tawa. Namun, suatu hari, kehidupan seperti ini tiba-tiba berubah. Di pegunungan, seekor binatang buas yang telah dilukai oleh penduduk desa tiba-tiba berubah menjadi binatang buas. Awalnya buas, tetapi kemudian menjadi lebih buas lagi. Suatu hari, binatang buas itu menerobos masuk ke desa terpencil ini. Ketika Zichen berbicara sampai di sini, Miaokong teringat akan adegan ketika ia pertama kali melihat Zichen. Seorang pemuda kurus dan lemah dengan pakaian compang kemping dan noda darah di sekujur tubuhnya dengan keras kepala berdiri di depan gerbang gunung Nimbus Marsial Ancestor. Kehidupan orang-orang biasa sudah sulit. Sekarang perang telah berlangsung selama lebih dari setahun, yang pertama menderita tentu saja mereka. Mereka bahkan tidak memiliki sumber pendapatan paling dasar. Hanya ada satu jalan yang tersisa. Kata-kata tenang Zichen terhenti di sini. Kemudian, dia bertanya dengan acuh-ta'acuh, siapa yang memulai perang ini? Kin He tidak menanyakan pertanyaan ini sebelumnya karena dia belum pernah memikirkannya sebelumnya. Itu, itu adalah pavilion pembantaian surgawi. Di belakangnya, suara dan yuan dari keluarga Zuter dengar. Seperti yang diduga, merekalah pelakunya. Hanya mereka yang bisa melakukan hal tragis seperti itu, kata Zichen. Negeri barbar memiliki tujuh kota besar dan tiga sekte besar. Situasi ini telah berlangsung selama hampir 10 ribu tahun. Meskipun ada pertempuran sesekali selama periode ini, tidak pernah seperti sekarang, di mana seluruh kota matahari terbit telah direbut. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, itu hanya bisa berarti bahwa kekuatan eksternal telah menyusup ke tanah barbar. Kekuatan ini seharusnya adalah kekuatan kuno di balik pavilion pembantaian surgawi, aliansi pembantaian surgawi. Keluarga Zuber hasil menguasai kota matahari terbit berkat para pembunuh dari aliansi pembantai surgawi. Atau mungkin, mereka sudah bergabung dengan aliansi pembantai surgawi. Ini juga menjelaskan mengapa keluarga Zuberani membiarkan Kin He kembali untuk mendapatkan sumber daya atau bala bantuan meskipun mereka tahu bahwa dia berasal dari salah satu kekuatan utama di Fringe. Setelah memikirkan semua ini, hati Zichen yang sedingin es di balik ekspresinya yang tenang juga berubah sedingin es. Tanah barbar tidak memiliki banyak sumber daya untuk memulai. Para pembudidaya yang keluar dari tanah barbar lemah dan diejek oleh kekuatan luar. Mereka dengan hina disebut anjing barbar. Satu-satunya cara untuk bangkit adalah bersatu dan maju bersama. Tempat seperti ini yang kekurangan sumber daya tidak dapat menahan pertikaian internal apapun. Terlalu banyak manusia yang telah meninggal. Siapa yang tahu berapa banyak jenius mengerikan yang telah meninggal sebelum mereka bahkan dapat memulai jalur kultivasi. Selain itu, saya percaya bahwa dibandingkan dengan para jenius mengerikan dari kekuatan utama, ada lebih banyak keberadaan seperti itu yang tersembunyi di antara manusia. Keajaiban yang dapat mereka ciptakan juga lebih besar. Zichen berbicara dengan tenang sekali lagi. Semua orang terdiam dan tidak ada yang menjawab. Mereka tidak tahu bagaimana menanggapi kata-kata Zichen. Kelima anggota keluarga Zhu merasa jijik saat mendengar ini. Mereka berpikir tidak realistis mengharapkan semua kekuatan utama mengubah senjata perang menjadi hadiah giyok dan sutra hanya dengan beberapa orang. Belum lagi pavilion pembantaian surgawi, bahkan kekuatan utama lainnya tidak akan menyetujuinya. Apakah Zichen ingin semua orang mengubah senjata perang menjadi hadiah berupa batu giyok dan sutra? Mungkin hanya dia yang tahu. Sepanjang jalan, mereka bertemu lebih banyak manusia. Saat mereka sampai di kota kecil itu, sudah banyak manusia berkumpul di pintu masuk. Mereka kurus dan kurus kering, dan pakaian mereka bahkan tidak menutupi tubuh mereka. Mereka tersebar di luar kota kecil itu. Mengenai pintu masuk, ada kultifator keluarga Zhu yang menjaganya. Begitu manusia yang tampak seperti pengemis ini berani mendekat, mereka akan menggunakan cambuk kulit di tangan mereka untuk mencambuk mereka. Tak jauh dari situ, ada beberapa mayat yang dipenuhi bekas cambukan. Alur darah yang mengerikan itu menjadi pengingat bagi manusia di sekitar mereka. Kedatangan kelompok Zichen tentu saja menarik perhatian semua manusia. Meskipun mereka kagum, wajah mereka dipenuhi dengan kebencian. Pertarungan antara para petani inilah yang menghancurkan rumah mereka. Kerumunan itu bubar dan kelima kultifator inti esensi itu terlempar ke tanah. Di tengah ratapan, tatapan para manusia sekali lagi tertuju pada mereka berlima. Wajah para manusia itu dipenuhi dengan rasa dingin dan keraguan. Mereka tidak mengenali kelima orang itu. Namun, ekspresi para pengawal keluarga Zhu berubah drastis saat mereka melihat kelima orang itu. Beraninya kau datang ke wilayah keluarga Zhu dan bertindak begitu kejam. Apakah kau sudah bosan hidup? 636. Para penjaga di luar kota hanya berada di alam siantian. Secara logika, mustahil bagi mereka untuk melihat dan yuan sebelumnya. Namun, beberapa hari yang lalu, mereka kebetulan melihat empat dari lima orang membawa dua pemuda. Pada saat yang sama, mereka juga secara tidak langsung mengetahui identitas keempat orang itu. Mereka sebenarnya berada di alam berdaulat. Namun, pada saat ini, keberadaan seperti itu dipukuli ke tanah, hampir tidak bernapas. Melihat kerumunan di depan, bukankah itu salah satu dari dua pemuda itu? Karena keduanya tampak hampir sama, ingatan mereka masih segar. Para penjaga siantian begitu takut sehingga mereka tidak dapat berkata apa-apa, tetapi pemimpin mereka bisa. Ini adalah eksistensi alam energi sejati di Cakrawala Energi Sejati Kelima. Dia memegang teko pasir ungu seukuran telapak tangan di tangannya dan melangkah dengan angkuh. Setelah kota ini diduduki, dialah yang bertanggung jawab atas kota itu. Teko pasir ungu di tangannya adalah peralatan minum teh yang sangat mahal. Itu adalah benda yang paling dia banggakan selain senjata roh yang ada padanya. Dia tidak memerlukan cangkir untuk minum teh, dia meminumnya langsung dari mulutnya. Ini adalah gaya minum tehnya. Ini adalah kediaman keluarga Su. Beraninya kau datang ke sini dan membuat masalah. Apakah mencari kematian? Pihak lain melangkah dengan angkuh. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas siapa yang ada di depannya, dia sengaja menaikkan suaranya satu oktav. Kemudian, dia mengambil teko seukuran telapak tangan dan berpose yang menurutnya elegan. Dia menyesapnya dengan lembut, dan teh mengalir ke mulutnya. Kemudian, dia dengan arogan menyapu pandangannya ke arah Zichen dan yang lainnya. Namun, sebelum itu, hal pertama yang muncul di matanya tentu saja adalah lima orang di tanah yang melolong kesakitan. Dengan suara, puh, teh yang baru saja diminum oleh praktisi True Energy Stage itu dimuntahkan. Kemudian, perangkat teh yang paling dibanggakannya jatuh dari tangannya dan pecah dengan suara, Pa, saat jatuh ke tanah. Pihak lain tampaknya tidak menyadari semua ini. Matanya tertuju kuat di depannya, menatap kelima praktisi tingkat elder yang melolong kesakitan di tanah. Ini karena dia menyadari bahwa mereka adalah ahli alam berdaulat dari keluarganya. Namun, mereka sekarang dipukuli seperti anjing. Pihak lain tidak berbicara lama. Tepat ketika Biksu dan yang lainnya mengira dia ketakutan, dia tersadar dan bertanya dengan suara gemetar, siapa kalian? Pemandangan seperti itu tentu saja menarik perhatian sekelompok manusia di kejauhan. Pandangan mereka terus-menerus mengamati kelompok Zichen sebelum akhirnya tertuju pada Zichen. Mereka merasa bahwa orang ini memberi mereka rasa keakraban. Beritahu anak buahmu untuk membawa kinsing keluar. Kalau tidak, mereka berlima akan tamat. Biksu itu berteriak pada kultifator alam energi sejati. Kelompok itu tidak memasuki kota, tetapi dengan indra spiritual mereka yang kuat, mereka dapat melihat segala sesuatu di kota. Sebaliknya, bagian dalam dan luar kota adalah dua dunia yang sama sekali berbeda. Yang satu adalah dunia para petani yang makmur, sedangkan yang lain adalah perjuangan manusia di ranjang kematian yang sebanding dengan neraka. Pada saat ini, tidak ada lagi manusia yang tinggal di kota itu. Mereka semua adalah petani. Kehidupan mereka tampaknya tidak terpengaruh oleh kekacauan perang. Kultifator True Element Boundary telah bergegas kembali ke kota untuk melaporkan berita tersebut. Keadaannya yang menyedihkan juga telah menarik rasa ingin tahu para kultifator di kota tersebut, jadi mereka keluar kota untuk menonton pertunjukan tersebut. Melihat kelima orang yang tergeletak di tanah dan penjaga alam conate yang berwajah pucat, mereka tahu bahwa kali ini, lawan yang tangguh telah datang. Wajah mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan. Jelas, pertempuran akan terjadi. Oleh karena itu, mereka mengusir manusia-manusia yang mengganggu pemandangan dan menempati posisi geografis yang baik untuk menyaksikan pertempuran. Tak lama kemudian, para ahli pun keluar dari kota. Untuk menunjukkan status mereka, orang-orang ini semua terbang keluar kota. Sinar cahaya berkelebat, dan orang-orang ini mendarat satu demi satu. Kemudian, mereka berbaris dalam satu baris. Ada 15 orang yang bisa terbang, dan 6 di antaranya adalah kultifator Core Realm. Kemunculan 21 orang yang bisa terbang secara alamiah menimbulkan keributan. Jelas, penampilan orang-orang ini jauh lebih tinggi tingkatnya daripada kelompok Zichen. Akan tetapi, saat mereka mendarat dan melihat kelima kultifator alam inti tergeletak di tanah, pupil mata mereka mengecil dan mata mereka dipenuhi kengerian. Di mana Kinsing, Zichen duduk di punggung longhu dan menatap ke enam kultifator alam inti di depannya. Di mana darah esensinya, suara seperti itu tiba-tiba datang dari sisi lain. Kelima kultifator alam inti yang kultifasinya disegel seperti manusia biasa. Karena kehilangan banyak darah, mereka perlahan-lahan pingsan. Jika mereka bangun pada saat ini dan mendengar kultifator alam inti mereka sendiri mengatakan ini, mereka pasti akan mengutuk pihak lain. Zichen terkekeh dan berkata, Darah esensi itu ada padaku. Namun, aku tidak tahu apakah kamu menginginkan darah esensi itu atau mereka berlima. Bagaimana kalau kita menginginkan semuanya? Itu adalah kultifator alam inti yang sama seperti sebelumnya. Kali ini, itu adalah seorang pria parubaya berpakaian abu-abu. Zichen tidak mengatakan apapun. Wu Liu terkekeh dan melangkah maju. Ia berkata kepada kelompok itu, Kalian ingin semuanya. Itu tidak mungkin. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya bersinar di tangannya. Seorang kultifator alam inti muncul di tangannya. Kemudian, dia menebas kultifator alam inti dari klansu. Sinar cahaya itu menyala, dan kepala kultifator alam inti itu jatuh dan berguling ke samping. Darah menyembur keluar dari leher, dan tubuh kultifator alam inti itu mulai bergerak-gerak. Setelah beberapa gerakan, dia berhenti bergerak. Kau, melihat pemandangan ini, ekspresi para kultifator klansu berubah. Mereka tidak menyangka pihak lain akan begitu tegas. Mereka hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan mereka masih berdiskusi, tetapi mereka sudah mulai membunuh. Di mana Qin Xing? Tanya Zichen lagi. Suaranya masih tenang. Biarkan mereka pergi dulu. Biarkan mereka pergi, dan aku akan memberitahumu. Pria parubaya itu menggertakkan giginya. Ekspresinya terus berubah. He he, Wu Liu terkekeh lagi. Sedikit kekejaman terpancar di matanya. Dia mengangkat kultifator korealem di tangannya lagi. Berhenti. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari kota. Kemudian, aura yang kuat keluar dari kota. Saat mereka merasakan aura ini, para kultifator alam inti dari klansu mencibir. Ekspresi para kultifator di sisi Zichen juga sedikit berubah. Adapun Zichen dan Biksu itu, senyum tipis muncul di wajah mereka. Ada seorang kultifator inti tingkat menengah yang bertanggung jawab atas sebuah kota kecil. Ini semakin menarik. Sudut mulut Zichen sedikit melengkung. Dia melihat keempat orang yang terbang keluar dari kota. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Aura seorang kultifator alam inti tingkat menengah melonjak di sekelilingnya. Di belakangnya ada dua kultifator alam inti tingkat awal. Mereka memegang Qin Xing. Mata Qin Xing tertutup rapat. Tubuhnya penuh luka. Auranya sangat lemah. Meskipun dia tidak terbunuh, dia disiksa dengan kejam. Kau adalah pemimpin pasukan yang disebutkan Qin Xing, kata pria parubaya itu kepada Zichen setelah mendarat. Suaranya sangat keras. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat pemuda ini, dia merasakan ada sesuatu yang familiar. Sebenarnya, bukan hanya dia. Semua orang merasa bahwa pemuda ini terlihat sangat familiar. Namun, mereka tidak dapat mengingat siapa dia. Saudaraku, melihat Qin Xing penuh luka, Qin He berteriak keras. Matanya langsung memerah. Qin Xing hanya terluka dan disiksa. Dia tidak pingsan. Dia membuka matanya dengan lemah dan menatap Qin He. Kemudian, dia menatap Zichen. Zichen, kamu juga di sini. Aku, maaf. Aku mengacau. Suara Qin Xing sangat lemah. Namun, semua orang yang hadir adalah seorang kultifator yang kuat. Bahkan suara nyamuk pun dapat terdengar jelas di telinga mereka. Jangan salahkan dirimu sendiri. Aku tidak memikirkannya dengan matang. Aku ceroboh dan akhirnya menyakitimu, kata Zichen. Zichen, kamu Zichen. Kau adalah Zichen yang menghilang selama beberapa tahun. Zichen dari leluhur bela diri nimbus. Perkataan Qin Xing membuat para kultifator klan Zhu terdiam selama tiga detik. Setelah tiga detik, ekspresi mereka berubah menjadi terkejut. Ini karena pihak lain adalah Zichen. Zichen yang selalu membuat keributan di masa lalu. Zichen, rajurit tingkat surga. Zichen, ya Tuhan, ternyata itu Zichen. Aku bertanya-tanya mengapa itu terasa begitu familiar. Jadi itu dia. Zichen, Zichen yang mana? Zichen yang mana lagi? Tentu saja, dia adalah pencipta keajaiban di antara kita para kultifator nakal. Rajurit tingkat surga Zichen yang membuat semua kekuatan besar takut padanya. Sebuah batu menimbulkan ribuan riak. Semua orang teringat pada Zichen. Untuk sesaat, berbagai macam suara terdengar dari kerumunan. Perbuatan Zichen juga disebutkan satu per satu. Nama ini sudah dikenal luas. Belum lagi para kultifator, bahkan banyak manusia biasa yang pernah mendengar nama Zichen. Bahkan lebih banyak lagi yang pernah melihat potret Zichen. Ya Tuhan, Zichen yang menghilang selama beberapa tahun akhirnya kembali. Dan dia membawa banyak ahli bersamanya. Aku tidak melihatnya selama beberapa tahun. Aku ingin tahu seberapa besar kemampuan bertarungnya telah berkembang. Aku ingin tahu apakah dia bisa membunuh seorang master. Sekarang setelah semua kota besar bertempur, Zichen telah kembali saat ini. Mungkinkah raja telah kembali? Diskusi yang seru terdengar dari kerumunan. Sosok yang mereka kagumi bertahun-tahun lalu telah kembali. Ekspresi mereka kembali menjadi fanatik. Huff, jadi itu kamu. Dengkuran dingin dari seorang kultifator inti primal tingkat menengah bagaikan pukulan berat bagi hati orang banyak. Diskusi fanatik segera menghilang. Tentu saja aku. Nak, aku kembali hari ini untuk membalas kebaikanmu, kata Zichen ringan. Hanya kau dan sampah seperti dirimu. Kultifator inti primal tingkat menengah itu mencibir dengan jijik. Zichen dan yang lainnya menyembunyikan aura mereka. Mereka, meskipun kultifator primal core tingkat menengah dapat merasakannya, dia jelas tidak dapat merasakannya dengan jelas. Paling tidak, dia tidak dapat merasakan bahwa Wild Wolf berada di alam primal core tingkat menengah. Kalau tidak, dia tidak akan begitu sombong. Apakah mereka sampah atau bukan, kita akan tahu nanti. Sekarang, mari kita buat kesepakatan. Kirim kinsing ke sana, dan kau bisa membawa pergi keempat sampah ini, kata Zichen ringan. Kultifator inti primal tingkat menengah itu jelas tidak senang karena kultifator inti primalnya sendiri disebut sampah. Namun, masalah ini menyangkut kehidupan keempat anggota keluarganya. Dia tidak bisa ceroboh. Karena itu, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata, biarkan mereka pergi dulu. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kasar sekali. Tatapan mata Zichen tiba-tiba berubah dingin. Melihat lubang-lubang berdarah di tubuh rekannya yang tak sadarkan diri, kultifator inti primal tingkat menengah itu melirik kinsing dan berkata, tentu saja, kita akan membuat lubang-lubang yang lebih besar dan lebih berdarah di tubuhnya. Zichen tersenyum dan berkata dengan santai, kau memang kasar. Kalau begitu, buang saja sampahmu. Tatapan meremehkan terpancar di mata kultifator primal core tingkat menengah. Ia berpikir, hanya bocah nakal sepertimu yang berani bernegosiasi denganku. Aku bisa melihat kelemahanmu hanya dengan sekali pandang. Ia memberi isyarat dengan matanya, dan kedua kultifator primal core itu melangkah maju dengan hati-hati dan membawa kembali keempat kultifator primal core yang masih hidup dan kultifator primal core yang sudah mati. Baiklah, sampahnya sudah dikembalikan kepadamu. Sekarang, kamu harus mengirim kinsing kembali, kata Zichen ringan. 637 Begitu dia selesai berbicara, sang kultifator inti primal tingkat menengah tak dapat menahan tawa terbahak-bahak, berpikir bahwa dirinya memang berbakat karena mampu menangkap kelemahan pihak lain dalam sekejap. Di sampingnya, para kultifator inti primal lainnya juga tertawa bangga, menatap Zichen seolah-olah mereka sedang menatap orang idiot. Di kejauhan, para kultifator lainnya memperlihatkan ekspresi marah yang benar, berpikir bahwa kekuatan besar ini memang tidak tahu malu lagi. Haha, tawa keras bergema, dan sangat riang. Akan tetapi, semua orang yang mendengar tawa ini tercengang, karena tawa itu datangnya dari para kultifator kuat di pihak Zichen. Kelompok kultifator klan Zhu juga tertawa. Mereka tertawa terbahak-bahak hingga bergoyang ke depan dan ke belakang. Mereka memandang kelompok kultifator klan Zhu seolah-olah mereka adalah orang bodoh. Melihat tawa mengejek dari pihak lain, para kultifator keluarga Zhu merasakan hawa dingin di hati mereka, lalu mereka dengan cepat memeriksa para kultifator inti primal mereka untuk melihat apakah ada sesuatu yang telah dilakukan. Setelah beberapa kultifator primal core tahap awal memeriksa, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh, tetapi setelah ditertawakan oleh sekelompok orang, mereka juga meminta bantuan dari para kultifator primal core tahap menengah. Huff, kalau dia berani berbuat apa-apa, bocah dari keluarga Qin ini pasti sudah mati. Kultifator inti primal tingkat menengah mendengus, lalu melepaskan energi inti primalnya untuk memeriksa, tetapi setelah beberapa saat, dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Jangan buang-buang energimu, kata seorang kultifator inti primal di sisi Zichen dengan keras. Kita tidak perlu melakukan apapun pada sampah-sampah itu. Jika kalian tidak melakukan apa-apa, apa yang kalian tertawakan, dasar idiot? Tanya kultifator inti primal di sisi lain. Dasar idiot, kalian seharusnya bicara tentang diri kalian sendiri. Kultifator inti primal Zichen mengejek. Dasar idiot yang tidak menepati janji, kita sudah melihat semuanya. Ini bukan soal tidak menepati janji, ini namanya tipu daya. Kalianlah yang tidak punya otak. Benarkah begitu? Bibir Zichen melengkung membentuk senyum mengejek dan berkata, Jika kau pikir kau punya otak, kau bisa melihat ke belakangmu. Di belakang, semua orang tercengang dan menoles secara naluriah, tetapi tidak ada apa-apa. Itu di belakang Qin Xing, dasar bodoh. Zichen mencibir. Kelompot kultifator dan Yuan menahan amarah di hati mereka dan melihat ke belakang Qin Xing. Ekspresi mengejek mereka yang awalnya tampak membeku di saat berikutnya. Ini karena dua orang muncul di belakang Qin Xing entah dari mana. Yang satu adalah seorang biksu, dan yang lainnya adalah binatang iblis dalam bentuk manusia. Mereka berdiri di belakang dua ahli alam alkimia yang menahan Qin Xing. Mereka sudah menyadari bahwa kedua orang ini berasal dari faksi Zichen. Namun, bukankah seharusnya kedua orang ini berada di sisi Zichen? Sebelum mereka dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka melihat kedua orang itu bergerak. Salah satu dari mereka memegang tongkat hitam yang diukir dengan rune, sementara yang lain memegang alu penundukan iblis yang memancarkan cahaya kemasan. Kemudian, mereka menyerang dua kultifator dan esens yang menahan Qin Xing. Meskipun yang lain tidak jauh dari mereka, tidak realistis untuk ingin membantu mereka saat ini. Ini karena keduanya berada tepat di belakang mereka, dan serangan mereka sangat cepat. Pada saat ini, satu-satunya harapan semua orang adalah bahwa kedua kultifator dan esens ini dapat memblokir serangan pihak lain. Namun, mereka tiba-tiba menyadari bahwa kedua kultifator dan esens ini telah menghadapi mereka sepanjang waktu. Mereka tidak berbalik. Yang aneh adalah bahwa keduanya jelas merasakan bahwa seseorang telah melancarkan serangan di belakang mereka. Kecemasan dan kepanikan tergambar jelas di wajah mereka, tetapi mereka tetap tidak berbalik. Orang bodoh, cepatlah dan hadapi musuh. Kelompok kultifator dan esens tidak dapat menahan diri untuk berteriak dalam hati. Keduanya tentu saja ingin berbalik dan menghadapi musuh, tetapi pada saat ini, mereka tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuh mereka dan tidak bisa bergerak sama sekali. Oleh karena itu, mereka berdua hanya bisa membiarkan serangan jatuh dari belakang. Ledakan, ledakan. Batang hitam dan alu penundukan iblis jatuh pada dua orang kultifator inti dan kemudian, dengan dua getaran, tubuh kedua kultifator inti dan itu langsung meledak. Adegan ini terlalu normal bagi biksu dan kera iblis. Meledakan seorang kultifator inti dan di udara semudah makan dan minum. Namun, pemandangan seperti itu di mata para kultifator dan esens dari klan Zhu mengejutkan mereka hingga ekstrim. Kelompok kultifator dikejauhan semuanya dalam keadaan membatu. Mereka tertegun atau ketakutan. Kelompok kultifator inti dan tidak segera melancarkan serangan. Hal ini membuat biksu dan kera iblis, yang siap untuk pertempuran besar, merasa bosan. Oleh karena itu, mereka berdua membawa kinsing yang tidak terluka dan menghilang ke dalam kehampaan. Ledakan. Setelah mereka berdua menghilang, mereka berhenti sejenak. Baru kemudian kultifator dan esens tingkat menengah bereaksi dan melancarkan serangan yang merusak. Namun, mereka berdua sudah pergi. Dia hanya berhasil membuat lubang besar di kehampaan. Ketika mereka berbalik lagi, kinsing sudah tiba di kelompok Zichen. Selain itu, Kin He sudah mengeluarkan pil harta karun untuk dikonsumsi kinsing. Vitalitas yang kuat mengalir dalam tubuh kinsing. Ekspresinya yang putus asa dan luka-luka eksternal di tubuhnya pulih dengan cepat. Itu seperti keajaiban. Orang yang sebelumnya begitu putus asa kini penuh energi di saat berikutnya. Pemandangan seperti itu mengundang seruan banyak orang. Dasar bodoh, sekarang kalian tahu apa yang kami tertawakan. Kedua pendeta itu tertawa bersamaan. Melihat dua kera iblis dan dua biksu di depan mereka, semua orang tentu mengerti apa yang telah terjadi. Ternyata mereka adalah klon. Mereka terbangun dari keadaan membatu, tetapi keterkejutan di wajah mereka masih terlihat jelas. Membunuh seorang master dalam sekejap, goncangan semacam ini terlalu kuat. Jelas, Zichen telah membuat persiapan penuh untuk kepulangan ini. Kau, kau kultifator intipil tingkat menengah itu menatap tajam ke arah kelompok Zichen dengan tatapan membunuh. Beberapa tahun yang lalu, aku sudah melihat sendiri betapa tidak tahu malunya kalian para pasukan besar. Bagaimana mungkin aku masih percaya padamu dan rela memberimu empat potong sampah hanya karena aku merasa sampah-sampah itu tidak berguna dan tidak berguna. Zichen mencibir. Diremehkan seperti ini, para kultifator klan Zhu menjadi marah. Namun, metode biksu dan kera iblis itu mengejutkan mereka. Untuk sesaat, mereka tidak berani bergerak. Meskipun kesepakatan itu tidak berjalan semulus yang diharapkan, kedua belah pihak telah mencapai tujuan mereka. Mereka telah menyelamatkan orang-orang yang ingin mereka selamatkan. Berikutnya adalah pertempuran untuk menyelesaikan dendam mereka. Ekspresi Zichen langsung berubah dingin. Melihat ke arah kultifator dan esens tingkat menengah di depannya, dia berkata, Dulu, klan Zhu menyerang di belakangku. Benar-benar tidak tahu malu. Sekarang, kau telah mencuri darah esensi binatang purba milikku. Ada dendam baru di antara kita. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk melakukan langkah pertama. Hanya denganmu. Beberapa tahun yang lalu, kau ingin melarikan diri saat melihat kami. Sekarang, kau akan melakukan hal yang sama. Wajah kultifator dan esens tingkat menengah itu kembali dipenuhi dengan penghinaan. Di sekelilingnya mulai melonjak. Kau bisa mencoba. Ini satu-satunya kesempatanmu. Aku berjanji tidak akan memberimu kesempatan kedua. Zichen masih duduk di punggung longhu. Kultifator dan esens tingkat menengah mengeluarkan senjata alkimia miliknya. Senjata itu bersinar terang, dan aura mengerikan dari senjata alkimia menyebar. Ini adalah senjata alkimia milik tanah barbar. Senjata itu dibuat oleh klan Liu. Bahan-bahannya biasa saja, tetapi kualitas senjata alkimia itu sangat ditingkatkan oleh pengerjaan yang luar biasa. Beraninya kau bicara besar saat kau hanya berada di udara. Kau bahkan ingin aku menyerang lebih dulu. Kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Kultifator dan esens tingkat menengah itu memegang senjata alkimianya erat-erat. Kelompok Zichen tidak bergerak. Ekspresi mereka tetap dingin seperti sebelumnya. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, terlihat rasa kasihan di mata mereka. Ini karena Zichen telah membunuh lebih dari satu atau dua kultifator inti dan tingkat menengah. Kultifator inti dan tingkat menengah itu bergerak. Ia melesat ke arah Zichen bagaikan seberkas cahaya. Keduanya terpisah ratusan meter, tetapi jarak ini dapat ditempuh dalam sekejap. Mati. Setelah tiba di depan Zichen dalam sekejap, dia memegang senjata alkimianya erat-erat. Energi Yuan yang melonjak dalam tubuhnya melonjak, dan dia menyerang dengan ganas ke arah Zichen. Ledakan. Di bawah serangan ini, langit mulai bergetar. Kekosongan hancur, dan sebuah lubang hitam pekat muncul. Senjata alkimia membawa aura penghancur saat melewati lubang hitam dan menghantam kepala Zichen. Menghadapi serangan ini, Zichen tentu saja menggunakan serangan terkuatnya. Oleh karena itu, di bawah tatapan dingin dari kultifator inti dan tingkat menengah, Zichen mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jari tengahnya ke arahnya. Huff. Bodoh. Sambil mencibir, kultifator inti dan tingkat menengah meningkatkan kekuatan senjata alkimianya. Dia bertekad untuk menggunakan serangan ini untuk menghancurkan jari tengah Zichen dan kemudian menghancurkan kepalanya. Akan tetapi, pada saat berikutnya, jari Zichen memancarkan aura yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Ledakan. Senjata alkimia itu bertabrakan dengan jari itu, dan terjadilah ledakan tumpul. Energi penghancur berdesir di antara mereka berdua, dan aura mengerikan mulai menyebar dari mereka berdua. Kultifator dan esens tingkat menengah merasakan kekuatan yang kuat datang dari jari lawannya, dan kemudian melalui senjata alkimia di tangannya, kekuatan itu melesat menuju tubuhnya. Seolah-olah dia terkena pukulan berat, tubuhnya bergetar, dan senjata alkimia di tangannya terlempar keluar. Dia merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan dia memuntahkan setegup darah. Seluruh tubuhnya terpental oleh serangan ini. Melihat bahwa kultifator terkuat mereka tidak hanya tidak mampu membunuh Zichen, tetapi juga terlempar oleh Zichen, para kultifator keluarga Zhu tidak percaya. Adegan ini seharusnya dibalik. Mata para kultifator di kejauhan dipenuhi dengan fanatisme dan pemujaan. Selama Zichen ada di sana, mereka akan percaya pada apapun yang terjadi. Karena dialah pencipta keajaiban. Ledakan. Kultifator dan esens tingkat menengah itu terlempar. Namun, sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, dia merasakan kekuatan yang kuat jatuh dari atas kepalanya dan mengenai wajahnya. Tubuhnya yang awalnya terlempar, mendarat di tanah dalam garis lurus. Tubuh kultifator dan esens tingkat menengah itu jatuh dengan keras ke tanah, dan debu beterbangan di mana-mana. Ketika dia bangun, separuh wajahnya sudah bengkak, dan ada jejak sepatu yang jelas di sana. Anda. Kultifator inti dan tingkat menengah baru saja berdiri, dan wajahnya masih dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Namun, serangan Zichen sudah tiba. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Zichen tidak memberinya kesempatan kedua untuk menyerang. Kali ini, tendangannya lagi, tetapi kali ini, tendangan itu mendarat di separuh wajah kultifator inti dan tingkat menengah. Di bawah kekuatan yang kuat, suara tulang patah bisa terdengar. Dentuman. Dentuman. Di tengah suara keras itu, kultifator inti dan tingkat menengah terlempar oleh tendangan Zichen. Di bawah serangan berkecepatan tinggi itu, lawan tidak hanya tidak dapat melancarkan serangan yang efektif, ia bahkan tidak dapat mempertahankan diri. Saat semua orang tercengang, Zichen, yang berada di alam Zephir, telah mengalahkan seorang kultifator inti dan tingkat menengah. Saat ini, dia menginjak-injak lawannya. Akhirnya, di tengah suara keras itu, Zichen menginjak wajah kultifator dan esens tingkat menengah itu lagi. Namun, kali ini, ada energi emas dalam tendangan ini yang melesat ke arah tubuh kultifator dan esens tingkat menengah itu. Energi emas ini memasuki pikiran kultifator inti dan tingkat menengah dan menghancurkan kesadaran spiritualnya. Kemudian, energi ini memasuki tubuhnya dan menghancurkan setiap tulang dan pembuluh darah di tubuhnya. Setelah tendangan ini, tubuh kultifator dan esens tingkat menengah mengeluarkan suara berderak seperti kacang yang digoreng. 638 Melihat sang kultifator inti primal tingkat menengah yang berhenti bergerak setelah mengeluarkan teriakan yang mengerikan, para kultifator keluarga ZU merasakan hawa dingin merambati tulang punggung mereka. Makhluk yang kuat ditendang sampai mati begitu saja, dan Zichen bahkan tidak bergerak sedikit pun dari awal hingga akhir. Dengan kekuatan tempur seperti itu, mereka bisa menerimanya jika pihak lain merupakan seorang kultifator inti primal tahap akhir, tapi sialnya, dia hanya seorang flight reader tahap akhir. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, tetapi sekelompok pembudidaya bersorak di kejauhan. Benar saja, Zichen telah kembali, dan keajaiban telah terjadi lagi. Kekuatan besar yang sangat arogan dan tak tahu malu itu akhirnya akan membayar harga atas apa yang telah mereka lakukan di masa lalu. Setelah setahun bertempur, para pembudidaya nakal ini tidak senyaman yang dipikirkan Zichen. Mereka harus membayar biaya setiap kali memasuki kota, dan mereka harus membayar ekstra untuk tetap tinggal di kota. Hal ini tidak terjadi di masa lalu. Ketika sarang itu terbalik, tidak ada telur yang tersisa utuh. Tentu saja, perang telah melibatkan mereka. Melihat kematian kultifator keluarga Zu, ekspresi banyak manusia mulai cerah. Mereka adalah korban perang terbesar. Banyak dari mereka berasal dari kota dan memiliki harta warisan peninggalan leluhur mereka. Namun, setelah keluarga Zu menduduki tempat ini, mereka diusir dan dibiarkan berjuang sendiri. Bunuh. Jangan biarkan seorang pun dari keluarga Zu hidup. Ketika Zichen kembali ke belakang Longhu, dia memberi perintah untuk membunuh. Sekarang, perhatian semua orang tertuju pada Zichen. Dia telah menjadi pusat perhatian hari ini, dan biksu itu sudah gatal. Setelah Zichen memberi perintah, dia bergegas maju dengan alu penjinak iblisnya. Wu Liu juga menyerbu maju bersama belasan kultifator inti primal, serta kera iblis dengan tongkat hitam dan tikus pemakan roh yang haus darah. Belasan kultifator inti primal melawan belasan kultifator inti primal dari keluarga Zu. Saat kedua belah pihak mulai bertarung, pertempuran itu tidak seganas yang diperkirakan. Sebaliknya, itu lebih seperti pembantaian. Biksu itu mengayunkan alu penundukan iblisnya, dan seorang kultifator inti primal terbunuh. Kera iblis itu mengayunkan tongkat hitamnya, dan orang lain meledak. Selusin kultifator primal core tidak cukup untuk mereka bunuh. Sedangkan untuk flight reader, mereka bahkan lebih mudah dibunuh. Mereka bisa membunuh sekelompok dari mereka dengan lambayan tangan. Metode pembantaian seperti itu lazim di daerah Fringe, tetapi di daerah Barbar, metode ini sangat langka. Hari ini, lebih dari selusin master inti keluarga Zu telah dibantai. Ini sudah cukup untuk dicatat dalam sejarah negeri Barbar. Selain itu, tampaknya selain masa kekacauan, keluarga mereka belum pernah mengalami kematian master inti dalam jumlah besar. Hanya dalam beberapa menit, pertempuran berakhir. Semua anggota keluarga Zu yang menunggu di luar kota telah terbunuh. Cara membunuh yang bersih dan efisien juga membuat para pembudidaya di sekitarnya berseru kaget. Pertarungan hari ini sudah cukup untuk mereka ingat seumur hidup. Setelah itu, Zichen duduk di punggung longhu dan memimpin kelompok itu memasuki kota kecil. Meskipun kota itu tidak besar, luas wilayahnya mencapai beberapa puluh mil, sebanding dengan kota kecil. Temukan anggota keluarga Zu dan kamu akan diberi hadiah 10 batu purba. Begitu mereka masuk, Zichen menggunakan metode hadiah untuk mendorong para kultifator menemukan anggota keluarga Zu. Selain itu, ini pasti akan membuat anggota keluarga Zu tidak bisa bersembunyi. Mayat-mayat dalam perjalanan ke sini telah sangat memengaruhinya. Termotivasi oleh pasokan batu utama, para kultifator menjadi sangat termotivasi. Ditambah fakta bahwa mereka sudah membenci orang-orang dari keluarga Zu, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan semua anggota keluarga Zu. Kali ini, Zichen sangat tegas. Dia membunuh semua kultifator dari keluarga Zu, tidak menyisakan satu pun yang hidup. Pertarungan hari ini adalah pertarungan pertama Zichen setelah kembali ke Tanah Barbar. Pada saat yang sama, dapat dikatakan bahwa keluarga Kin telah merebut kembali kota ini. Ini adalah kota yang sebanding dengan kota kecil, jadi tentu saja ada anggota keluarga Kin di dalamnya. Segera, Qin Xing dan Qin He menghubungi pihak lain. Kemudian, beberapa kultifator keluarga Kin yang telah bersembunyi di sini selama ini muncul. Setelah bertemu dengan beberapa keluarga di kota, mereka sepenuhnya mengambil alir tempat ini. Sebelumnya, ketika mereka mencari jejak anggota keluarga Zu, mereka telah memberikan kontribusi besar. Zichen, apa yang harus kita lakukan dengan manusia di luar formasi? Qin Xing dan Qin He datang untuk mencari Zichen. Sebelum Zichen sempat berkata apa-apa, Wang Xianer berkata, mereka akan segera mati. Tentu saja kita harus membantu mereka. Biarkan mereka semua masuk. Zichen menganggup dan berkata, jika mereka terus tinggal di luar, banyak orang akan mati. Biarkan mereka masuk terlebih dahulu dan siapkan makanan untuk mereka. Setelah itu, kita akan berdiskusi apakah mereka harus tinggal atau pergi. Qin Xing dan Qin He menganggup dan pergi. Melihat para manusia itu, Wang Xianer tidak tega melihat mereka. Dia takut kedua bersaudara itu akan merusak masalah ini, jadi dia mengikuti mereka. Wu Liu, aturlah beberapa orang untuk memburu binatang buas di sekitar sini. Kata Zichen. Tuan sama seperti nyonya. Kalian berdua memiliki hati yang baik seperti seorang bodhisattva. Wu Liu tersenyum dan pergi untuk mengatur masalah ini secara pribadi. Tanpa pengawal keluarga Zu, semua manusia telah berkumpul di pintu masuk kota kecil itu. Namun, mereka dihalangi dengan kejam oleh gerbang di luar. Selain itu, ada kultifator klan Qin yang menjaga gerbang. Ini karena jumlah manusia yang terlalu banyak. Begitu mereka semua memasuki kota, manusia yang kelaparan itu pasti akan membuat keributan dan merampok mereka. Setelah Wang Xianer muncul, dia terbang ke udara dan dengan sabar menjelaskan situasinya kepada para manusia. Dia sudah sangat cantik. Pada saat ini, saat dia berdiri di udara, jubah putihnya berkibar tertiup angin dan rambut hitamnya berkibar seperti air terjun. Dia seperti peri yang telah turun ke dunia manusia. Wang Xianer memberitahu semua orang bahwa mereka bisa memasuki kota dan akan mengatur segalanya untuk mereka. Namun, mereka hanya bisa pergi ke alun-alun karena dia sedang menyiapkan makanan untuk semua orang di sana. Saat mereka berbicara, Wu Liu telah kembali bersama yang lain. Mereka sengaja menggunakan energi mereka untuk membawa mayat binatang buas, meninggalkan bayangan besar di tanah saat mereka terbang menuju kota. Setelah memahami tindakan Wu Liu, Wang Xianer juga berkata bahwa ini adalah makanan untuk semua orang. Setelah mendengar ini, para manusia yang telah lama mendambakan Tuhan tentu saja tergerak. Mereka semua berlutut dan berterima kasih kepada surga karena telah mengirimkan peri untuk menyelamatkan mereka. Semua manusia berlutut, membentuk masa hitam. Di udara, mata Wang Xianer menjadi basah saat dia melihat pemandangan ini. Di kota, Zichen melihat segalanya dengan indera spiritualnya. Hatinya tersentuh sekali lagi, dan keyakinannya menjadi semakin kuat. Setelah gerbang kota dibuka, para manusia ini saling membantu memasuki kota. Kemudian, mereka dipandu ke alun-alun. Selama periode ini, tidak ada keributan. Panci-panci besar telah ditempatkan di alun-alun kota. Kayu bakar kering terbakar hebat, dan air di dalam panci sudah mengepul. Di sisi alun-alun, Wu Liu memimpin yang lain untuk mengeluarkan isi perut binatang buas itu. He he, tak disangka aku, seorang ahli inti batin, benar-benar melayani sekelompok manusia. Wu Liu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Akhirnya, dia berkata, Namun, aku punya perasaan yang sangat nyaman dan istimewa. Di sisi lain alun-alun, anggota keluarga Kin telah mengumpulkan semua jenis makanan matang yang dapat langsung dimakan. Mereka membagikannya kepada semua orang, dan Wang Xian, air yang gelisah membantu mereka di samping. Pada saat ini, hampir semua kekuatan di kota telah mengambil tindakan demi manusia-manusia ini. Tidak ada pertempuran, dan mereka semua bersatu. Adapun manusia yang masih kuat, mereka semua berlari ke Wu Liu untuk meminta bantuan. Melihat manusia kurus yang matanya dipenuhi dengan ketulusan, kebaikan, dan rasa terima kasih, Wu Liu benar-benar menganggup dan setuju. Sulit dibayangkan bahwa orang yang bergaul baik dengan manusia ini adalah pemimpin puncak Wu Liu Pik, yang pernah memimpin pasukan dan membunuh tanpa berkedip. Wajah Wang Xianer penuh dengan senyuman. Dia tampak sibuk di tengah kerumunan, seperti peri kecil yang ceria. Setelah mencuci daging binatang buas itu, dia memotongnya menjadi potongan-potongan kecil dan menaruhnya ke dalam panci. Selain itu, Wang Xianer juga memerintahkan Wang San untuk secara sengaja menambahkan beberapa daging binatang buas purba ke dalam setiap panci. Begitu daging binatang buas purba itu direbus menjadi sup, semua saripati di dalamnya akan tersebar dan memperkuat tubuh manusia fana ini. Pada saat itu, tidak ada perkelahian, tidak ada pembunuhan. Wajah semua orang dipenuhi dengan senyum bahagia. Segalanya begitu tenang, damai, dan tentram. Coba ini, manis sekali. Wang Xianer membawa semangkuk sup daging dan menyajikannya kepada Zichen seolah-olah dia sedang mempersembahkan harta karun. Wajahnya yang cantik telah berubah menjadi anak kucing kecil, tetapi senyumnya masih sangat indah. Zichen tersenyum dan menyesapnya. Sup daging itu terasa asin saat masuk ke mulutnya, tetapi setelah masuk ke perutnya, ada rasa manis di hatinya. Melihat senyum di wajah manusia, melihat senyum di wajah Wang Xianer, Zichen tidak dapat menahan senyum juga. Pada saat itu, seluruh keberadaannya seakan menyatu dengan lingkungan di sekitarnya, dan seluruh jiwanya menjadi tenang. Bukan hanya dia, para kultifator alam inti dan lainnya yang datang bersamanya juga terpengaruh oleh suasana ini. Bertahun-tahun membunuh membuat mereka gelisah dan tidak bisa tenang. Namun saat ini, di dunia yang penuh dengan tawa dan tanpa pembunuhan ini, dalam suasana yang tenang ini, mereka tampaknya telah melihat negeri dongeng yang damai dan tenteram. Amitabha. Biksu yang pendiam itu berubah menjadi baik hati dan bermartabat. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang cemerlang, dan gelombang energi Buddha murni mengalir tak terkendali dari tubuhnya. Energi Buddha ini murni dan suci. Ketika seseorang merasakannya dari dekat, ia akan memiliki keinginan untuk bertobat. Setelah pembantaian itu, mereka merasakan suasana yang begitu damai. Jiwa setiap orang tampaknya telah dibersihkan, mencapai transformasi yang agung. Pada saat ini, semua orang kurang lebih telah berubah. Senyum di wajah Juliu menjadi lebih cerah dan lebih tulus. Ini karena di bawah pembersihan jiwanya, dia menyadari bahwa kekuatannya telah meningkat. Dia tidak jauh dari tahap tengah alam inti dan senyum di wajah Zichen membeku sesaat kemudian. Jiwanya juga telah dibersihkan, tetapi dia menyadari bahwa tingkat kultifasinya telah meningkat saat ini. Dia telah mengambil langkah terakhir dari tahap akhir Zephyr Plane dan memasuki Great Completion of the Zephyr Plane. Jika dia mengambil langkah berikutnya, dia akan memasuki Inner Core Plane. Namun, bagi Zichen, bahkan jika dia sudah siap, itu masih merupakan situasi yang sangat berbahaya. Ada apa? Wang Sianer bertanya sambil menatap senyum dingin Zichen. Tidak apa-apa. Hanya saja sup daging ini terlalu lesat, kata Zichen sambil tersenyum. Bukan karena sup dagingnya enak, tapi suasananya yang membuatku ingin memakannya. Kalau saja aku bisa segembira dan sebahagia ini setiap hari. Melihat orang-orang yang dipenuhi kebahagiaan ini, wajah Wang Sianer dipenuhi dengan kerinduan dan kerinduan. Akan ada hari seperti itu. Zichen mengangguk. Tidak diketahui apakah dia berbicara pada dirinya sendiri atau membuat janji. 639 Zichen dan yang lainnya hanya tinggal di kota itu selama sehari. Pada hari kedua, mereka berangkat lagi. Setelah Klankin berkomunikasi dengan faksi-faksi lokal, para manusia fana itu hidup dengan sangat baik. Selain itu, mereka tidak meminta banyak, jadi meskipun jumlah mereka banyak, tidak terlalu sulit untuk menenangkan mereka. Zichen dan yang lainnya pergi. Para manusia fana mengantar mereka sejauh lebih dari 10 mil, dengan rasa terima kasih. Selanjutnya, target semua orang adalah kota dan yang. Setelah kota itu ditaklukkan, kekuatan utama Klansu ditempatkan di sana. Selain itu, dikatakan bahwa Klankin masih berjuang keras di sana. Zichen memutuskan untuk merebut kota dan yang untuk Kinsing dan Kinh He terlebih dahulu. Kelompok itu maju di sepanjang jalan utama. Ketika mereka melewati beberapa kota yang diduduki oleh Klansu, mereka dengan tegas menyerang dan membunuh semua anggota Klansu. Namun, dibandingkan dengan kota-kota yang memiliki banyak kultifator dan esens, para ahli di kota-kota lain jauh lebih lemah. Paling-paling, hanya satu dari mereka yang bisa terbang. Sedangkan untuk kultifator dan esens, mereka tidak memiliki satu pun. Kemanapun mereka lewat, Zichen dan yang lainnya mengulangi dua hal. Bunuh, selamatkan. Bunuh, selamatkan. Berita tentang kembalinya Zichen sekali lagi menyebar ke berbagai kota. Kemudian, dari kota-kota itu, berita itu menyebar ke kota dan yang. Zichen telah tumbuh hingga ke titik di mana ia membutuhkan seorang Master Sekte untuk membunuhnya. Setelah bertahun-tahun, ia muncul kembali bersama sekelompok Master Sekte. Tentu saja, hal itu menyebabkan keributan. Malam harinya, Zichen mendirikan kemah di kota yang baru ditaklukkan. Tentu saja, semua kultifator Klansu di sana terbunuh. Setelah mendiskusikan pengaturan untuk para manusia, dia kembali ke kamarnya. Zichen terdengar ketukan di pintu. Saat pintu terbuka, Kin Sing masuk dan berkata, Zichen, seseorang dari klan kita datang dari kota dan yang. Dia ingin bertemu denganmu. Apakah dia membawa kabar? Biarkan dia masuk. Zichen mendongak. Kemudian, Kin He masuk bersama seorang pria setengah baya yang tampak familiar. Zichen, ini paman saudara kita, Kin Feng Yong, Kin Sing memperkenalkan. Salam, Tuan Zichen. Pria itu ingin memberi hormat pada Zichen. Senior, apa maksudnya ini? Zichen buru-buru bangkit dan membantunya. Dia sudah mengenali pria paruh baya ini. Dialah yang melindunginya bersama Liu Ming Yong, Wang Zhen Wei, dan yang lainnya ketika dia membunuh lima orang aneh di panggung pemenggalan kepala. Akan tetapi, dirinya yang sekarang jelas telah mengambil langkah terakhir manipulasi penerbangan dan telah menjadi seorang master. Berita tentang master Zichen yang membunuh seorang kultifator inti primal tingkat menengah dari keluarga Su telah menyebar. Memanggilku senior terlalu berlebihan bagiku, kata Kin Feng Yong dengan gentar. Zichen berhutang budi pada senior, dan Zichen akan selalu mengingat kebaikanmu. Zichen, yang tidak ingin membahas topik ini, bertanya langsung, senior, apakah Anda di sini untuk memberitahu saya sesuatu? Kin Feng Yong tidak lagi peduli bagaimana cara menyapa mereka. Dia menganggup dan berkata, kalian akan pergi ke kota dan yang. Benar sekali, kami berencana untuk menaklukkan kota Pilsun, kata Zichen jujur. Tidak, kamu tidak bisa pergi ke kota dan yang sekarang. Kenapa? Kedua saudara Kin menatap paman mereka dengan bingung. Begitu berita tentangmu membunuh seorang kultifator inti primal dari keluarga Su menyebar, keluarga Su di kota dan yang telah membuat persiapan. Ada puluhan kultifator inti primal berkumpul di sana, dan masing-masing dari mereka memiliki senjata inti. Selain itu, ada dua kultifator inti primal tingkat menengah yang menunggumu, kata Kin Feng Yong. Puluhan kultifator inti primal, kita sudah membunuh puluhan dari mereka. Bagaimana mungkin keluarga Su memiliki begitu banyak kultifator inti primal? Mungkinkah semua kultifator inti primal mereka ada di sini, dan tidak ada yang tersisa untuk menjaga kota Spirit Brilliance? Zichen bertanya dengan bingung. Kin Feng Yong tiba-tiba mendesah. Ini semua salah keluarga Kinku. Orang-orang di daerah ini berada dalam situasi yang mengerikan, tetapi keluarga Kin adalah pendosa. Huh, keluarga ku sungguh malang. Paman, apa yang terjadi? Kedua bersaudara itu memandang Kin Feng Yong. Zichen juga menatapnya dengan bingung. Semua ini karena pil penghindar bencana. Kalau saja formula pil penghindar bencana milik keluarga itu tidak bocor, tidak akan ada begitu banyak kultifator inti primal di daerah ini, kata Kin Feng Yong dengan frustrasi. Apa yang terjadi? Bahkan jika formulanya bocor, daerah ini kekurangan sumber daya. Mereka seharusnya tidak dapat mengumpulkan semua ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk pil penghindar bencana, kan? Tanya Zichen. Tentu saja, mereka tidak akan mampu mengumpulkan semua ramuan spiritual di area ini. Namun dengan bantuan pavilion assassin, mereka dapat dengan mudah mengumpulkan semua ramuan spiritual. Dan dengan keterampilan keluarga Kin, akan mudah bagi mereka untuk meramu pil penghindar bencana. Keahlian keluarga Kin, Zichen menatap Kin Feng Yong dengan bingung. Dia adalah saudara ketigaku, alkemis jenius keluarga. Dia mengkhianati keluarga dan memilih untuk bekerja sama dengan para pembunuh di Assassin's Pavilion. Dialah yang membocorkan formula pil penghindar bencana. Kin Feng Yong, yang memiliki ekspresi marah di wajahnya, menjelaskan seluruh ceritanya. Ternyata itu semua karena sang alkemis jenius dari keluarga itu. Demi menjadi kepala keluarga, ia tak ragu memberikan formula pil penghindar bencana. Ditambah lagi dengan invasi tepat waktu ke pavilion Assassin's, kedua belah pihak punya ambisi yang liar. Satu pihak menyediakan sumber daya tak terbatas, sementara pihak lain menyediakan keterampilan alkimia. Hal ini menciptakan lautan kultifator inti primal. Kin Xing dan Kin He tercengang. Alkemis jenius itu adalah paman ketiga mereka. Keterampilan alkimia mereka dipelajari darinya. Maksudmu, jika aku membawa orang ke kota matahari terbit sekarang, bukan hanya kita yang akan diserang oleh keluarga Zu, tetapi keluarga Kin di kota matahari terbit juga akan menyerang kita. Zichen mengerutkan kening. Kin Feng Yong sudah mengatakan bahwa keluarga Zu bukan satu-satunya di kota matahari terbit. Ada juga keluarga Kin yang memilih untuk mengikuti saudara ketiganya. Mereka sudah lama bersekongkol. Kalau bukan karena mereka, kota matahari terbit tidak akan jatuh secepat ini. Mata Kin Feng Yong dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak bisa melupakan orang-orang yang membuka gerbang kota dan menghianati anggota keluarga mereka. Ketika mendengar kabar tentang kemunculanmu, aku juga takut kau tidak tahu situasi di sana. Kalau mereka menyerangmu, semuanya akan berakhir. Jadi, aku bergegas ke sana di tengah malam. Zichen menatap Kin Feng Yong dan berkata, bagaimana jika kita membunuh saudara ketigamu dan seluruh keluarga Zu? Bagaimana mungkin jumlah total kultifator inti primal di kedua vaksi mereka lebih dari 50? Kin Feng Yong menatap Zichen dengan tak percaya. Kami juga memiliki puluhan kultifator inti primal, kata Zichen acuh ta acuh. Ketika Kin Feng Yong mendengar ini, dia bahkan lebih terkejut. Meskipun dia ingin membunuh sampah-sampah ini untuk membalaskan dendam keluarganya, dia tetap menggelengkan kepalanya setelah berpikir dengan saksama. Dia berkata, tidak ada gunanya menyerang kota matahari terbit sekarang. Karena kamu memiliki pasukan yang begitu kuat, mengapa kamu tidak pergi dan memperkuat kota Yongki? Para elit dan ahli keluarga kita semuanya telah pergi ke kota Yongki untuk bertempur di sana. Keluarga Liu di kota Yongki. Fraksi mana yang sedang berperang melawan keluarga Liu? Leluhur bela diri, keluarga Geng, kata Kin Feng Yong. Kin Feng Yong berkata, sekarang, daerah ini benar-benar kacau. Setelah pavilion pembantaian dewa kembali, mereka tiba-tiba menjadi sangat kuat. Mereka memiliki banyak ahli inti dalam dan mereka telah merekrut leluhur bela diri, Chang Li, Chu, Geng, dan Zhu, lima kekuatan utama. Kemudian, mereka memulai perang dengan Wang, Liu, dan Kin kita. Kin Feng Yong kemudian menjelaskan situasi saat ini. Zichen mengangguk. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, pergi dan panggil yang lain. Kin Xing bangkit dan pergi memberitahu yang lain. Tak lama kemudian, semua orang tiba, kecuali biksu itu. Di mana biksu itu? Tanya Zichen. Semua orang menggelengkan kepala. Mereka tidak tahu ke mana biksu itu pergi. Saat hari hampir gelap, saya melihatnya keluar sendirian. Dia seharusnya ada di luar. Miaokong adalah orang terakhir yang melihat biksu itu. Dia pergi keluar. Indra spiritual Zichen yang kuat menyebar dalam sekejap, mencari jejak biksu itu. Tetapi pendeta itu tidak ada di kota itu. Dia keluar tengah malam dan tidak ada di kota. Kemana dia pergi? Zichen mengerutkan kening. Semua orang menggelengkan kepala, menunjukkan mereka tidak mengerti. Tiba-tiba, Zichen tampak teringat sesuatu. Sosoknya melesat dan terbang keluar pintu. Tunggu aku di sini. Longhu, ikutlah denganku. Saat Zichen melesat keluar, Longhu yang telah menerima pesan telepati telah berubah menjadi seberkas cahaya dan muncul. Zichen duduk di punggung Longhu dan melesat ke angkasa, melesat menuju kejauhan. Sudah beberapa hari sejak transformasi spiritual terakhir, Zichen samar-samar bisa menebak mengapa biksu itu tiba-tiba menghilang. Pastilah sang pendeta tidak dapat menekan wilayah kekuasaannya saat ini dan harus menjalani kesengsaraan untuk dapat menerobos. Benar saja, setelah terbang sejauh beberapa ratus mil, dia merasakan dunia dipenuhi aura yang menindas. Di bawah aura ini, semua binatang bersujud, tidak berani bersuara. Dunia menjadi sunyi senyap. Saat dia berlari maju, ada tekanan besar dalam aura yang menindas ini. Itu seperti kekuatan surga. Zichen sangat mengenal aura ini. Itu adalah aura kesengsaraan petir surgawi. Sang biksu keluar sendirian untuk menjalani kesengsaraan di sini. Setelah menemukan biksu itu, Zichen merasa lega. Namun, dia masih agak marah. Biksu itu tidak memberitahunya tentang kesengsaraan yang begitu penting dan keluar sendirian. Di tengah malam yang gelap, ada keheningan yang mematikan. Aura yang luas dan menakutkan melonjak di antara langit dan bumi. Sosok yang dipenuhi dengan energi Buddha berwarna emas berdiri di udara di dunia yang sunyi ini. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara guntur yang menggelegar. Malam yang gelap terbelah oleh cahaya keperakan, membuatnya seterang siang hari. Petir surgawi yang dahsyat muncul dari sembilan langit, membawa serta aura mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Saat jatuh, petir surgawi itu tampak berubah menjadi naga petir. Dengan ekor yang panjang, petir itu dipenuhi dengan kekuatan petir yang mengerikan saat mendarat di atas sosok emas itu. Ledakan. Dengan suara keras, naga petir itu meledak, berubah menjadi kekuatan petir yang mengerikan yang mendatangkan malapetaka pada sosok emas itu. Cahaya perak melahap cahaya kemasan. Ini adalah kesengsaraan petir surgawi yang dialami biksu itu. Petir surgawi pertama saja sudah memiliki kekuatan yang mengerikan. Ledakan. Tiba-tiba, ada getaran keras di udara. Cahaya perak tersebar ke segala arah, dan cahaya kemasan yang menyilaukan menerangi dunia lagi. Biksu itu telah memblokir petir surgawi yang pertama. Kemudian datanglah yang kedua. Cahaya perak itu menyilaukan. Petir surgawi itu seperti naga petir yang jatuh lagi. Kesengsaraan petir surgawi milik biksu itu juga memiliki sembilan, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Pada akhirnya, kekuatan kesengsaraan petir surgawi bahkan membuat Zichen, yang sering disambar petir, merasakan kulit kepalanya kesemutan. Setelah melihat kesengsaraan petir surgawi milik Wang Kiong dan Biksu itu, Zichen tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap kesengsaraan petir surgawi miliknya sendiri. Kesengsaraan petir surgawi yang dialaminya sebelumnya bukanlah kesengsaraan yang diakui oleh langit dan bumi. Itu adalah kesengsaraan yang dipicu oleh teknik kultivasi. Kesengsaraan petir surgawi yang sesungguhnya belum datang. Ketika dia melangkah terakhir kali, itu akan menjadi kesengsaraan petir surgawi pertama dalam hidupnya. Pada saat itu, kesulitan kesengsaraan petir surgawi akan berada di luar imajinasi Zichen. Kesengsaraan petir surgawi yang dialami Biksu itu menakutkan tetapi tidak berbahaya. Setelah dia melewati kesengsaraan dan menerobos, dia mengangguk pada Zichen di kejauhan dan terkekeh. 640. Keduanya tidak saling berbasah-basi. Setelah Mong menerobos, mereka berbalik. Sesuatu telah terjadi, tanya Mong dalam perjalanan pulang. Zichen mengangguk. Situasi di tanah barbar lebih rumit dari yang kita duga. Jika perlu, kita mungkin harus kembali dan membawa beberapa orang kembali. 30 orang yang berkorban, lebih dari 10 kultifator inti primordial, dan kita. Kekuatan tempur sekuat itu tidak cukup. Biksu itu tampak terkejut. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak yakin. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengusir mereka, tetapi itu masih belum cukup untuk mengendalikan seluruh tanah barbar. Setelah itu, Zichen berbicara tentang pil penghindar kesengsaraan. Surga, dengan sumber daya yang tak terbatas untuk membuat pil pencegah kesengsaraan, bukankah itu berarti ada pavilion pembentukan inti yang dapat digunakan kapan saja. Mata biksu itu membelalak. Mereka paling tahu nilai pavilion formasi inti. Ketika tidak ada perang, itu tidak berguna. Tetapi ketika ada, itu adalah harta yang dapat terus menghasilkan pembudidaya inti primordial. Dan sekarang, tanah barbar itu jelas berada di tengah peperangan. Dengan adanya hal ini, berarti para kultifator di tanah barbar tidak lagi terpengaruh oleh kurangnya sumber daya. Jumlah kultifator inti primordial pasti akan meningkat pesat. Kekhawatiran Zichen tidaklah tidak masuk akal. Ketika mereka berdua kembali, langit sudah cerah. Semua orang tidak beristirahat di malam hari dan telah menunggu. Ketika mereka melihat Mong kembali dan auranya jelas berkali-kali lebih kuat, semua orang mengerti dan memberi selamat kepadanya. Terobosan Mong adalah hal yang baik untuk semua orang. Daerah ini bukan lagi tanah barbar yang kita kenal. Ada banyak faktor dan bahaya yang tidak pasti, jadi jika kalian akan mengalami kesengsaraan di masa depan, lebih baik memberitahu kami terlebih dahulu sehingga kami dapat mempersiapkannya sesegera mungkin, kata Zichen dengan suara rendah saat semua orang hadir. Semua orang mengangguk. Apakah kita akan ke kota Yongqi untuk membantu keluarga Liu? Tanya Miaokong. Jelas, Zichen tidak ada di sini tadi malam. Kin Feng Yong sudah memberitahu mereka apa yang dia katakan kepada Zichen sebelumnya. Baiklah, mari kita langsung ke kota Yongqi. Zichen mengangguk. Dalam perjalanan, dia sudah berdiskusi dengan Mong. Dalam situasi saat ini, mereka hanya bisa bersekutu dengan beberapa kekuatan, dan baru setelah itu mereka bisa mendapatkan situasi yang menguntungkan. Maka, rombongan itu melanjutkan perjalanan mereka, langsung menuju kota Yongqi. Adapun Kin Feng Yong, ia terus kembali ke kota matahari terbit untuk mengumpulkan informasi. Berita tentang kembalinya Zichen telah menyebar ke kota Danyang. Banyak ahli inti dalam di kota Danyang juga bersiap untuk bertarung dengan Zichen dan kelompoknya. Namun, siapa yang mengira bahwa mereka akan menerima berita bahwa Zichen dan kelompoknya telah mengambil jalan memutar dan pergi. Mendengar berita ini, keributan pun terjadi di kota Danyang. Bahkan anggota keluarga Zhu, yang sudah siap sepenuhnya, pun kecewa. Mereka sudah sepenuhnya siap, menunggu untuk mengakhiri legenda yang diciptakan oleh Zichen di sini. Siapa yang mengira bahwa persiapan mereka yang cermat akan membuat pihak lain takut? Zichen dan kelompoknya langsung menuju kota Yongqi. Lebih jauh lagi, mereka mempercepat langkah. Sepanjang jalan, meskipun mereka melihat banyak manusia menderita dan kota-kota yang telah ditaklukkan oleh faksi-faksi besar, mereka tidak memilih untuk berhenti dan membantu. Ini karena hal itu tidak ada gunanya. Melakukan hal itu tidak hanya akan membuang-buang waktu, tetapi juga tidak akan memberikan dampak yang berarti. Jika mereka ingin lebih sedikit manusia yang mati, mereka harus mengalahkan kelompok-kelompok besar itu dengan kecepatan kilat. Selama pertempuran sengit, keluarga Liu dari kota Yongqi akhirnya kalah dan mulai mundur. Mereka mundur ke dalam kota dan kemudian mengaktifkan formasi penghalang kota besar. Pada titik ini, formasi penghalang kota besar telah dikepung oleh leluhur Beladiri dan keluarga geng selama lebih dari sebulan. Setelah lebih dari sebulan serangan terus-menerus, formasi penghalang kota besar telah mencapai batasnya dan dapat pecah kapan saja. Di luar kota, kedua faksi telah mengumpulkan pasukan kultifator, mulai dari truki bondari hingga tru elemen bondari. Jumlah mereka lebih dari sepuluh ribu, membentuk masa hitam pekat. Di langit, ada puluhan Yu Zhong berdiri di udara. Di depan mereka ada lebih dari sepuluh ahli inti dalam awal. Mereka adalah garda depan kedua faksi. Tujuan utama mereka adalah menerobos formasi penghalang kota besar dan menghancurkan jalan mereka menuju kota. Pertarungan sesungguhnya terjadi antara para ahli dengan fondasi mereka. Pemimpin Marsial Ancestor adalah seorang pria parubaya dengan alis tebal. Jika Zichen ada di sini, dia pasti akan mengenalinya sekilas. Ini adalah seseorang yang pernah dia kagumi dan sembah sebagai idola, tetapi sekarang dia membencinya sampai ke akar-akarnya. Formasi penghalang kota besar ini telah mencapai batasnya. Satu putaran serangan lagi dan itu akan hancur, kata pria parubaya dengan alis tebal itu dengan dingin. Menyerang. Setelah tenaga dalam tubuhnya pulih, lelaki parubaya beralis tebal itu memberi perintah dengan dingin. Di sampingnya, sekelompok ahli inti dalam dengan mata dingin mencengkeram senjata eliksir mereka dan mengalirkan yuan ki mereka. Senjata eliksir ini, yang langka bahkan di tanah caotik, sebenarnya umum di tanah barbar. Lebih dari sepuluh ahli inti dalam masing-masing memiliki satu. Kekuatan esensi yang melonjak mengalir ke dalam senjata-senjata alkimia. Satu persatu, senjata-senjata alkimia mulai bersinar. Aura yang kuat melonjak keluar. Kemudian, dibawah kendali para ahli inti esensi, lebih dari sepuluh senjata alkimia melesat keluar dan menghantam ke arah Grand City Barrier Array. Di dalam formasi penghalang kota besar, keluarga Liu juga telah mengumpulkan ribuan orang. Pemimpinnya adalah Liu Mingyong. Dia memegang senjata taring serigala dengan erat di tangannya dan menatap senjata eliksir di luar kota, menyaksikan senjata eliksir menyerang formasi penghalang kota besar. Ledakan. Lebih dari sepuluh senjata eliksir jatuh hampir bersamaan. Penghalang kota besar mulai bergetar hebat. Penghalang cahaya terus berputar dan retakan di permukaannya mulai menyebar. Melihat pemandangan ini, sudut mulut banyak kultifator mulai berkedut. Tidak diketahui apakah itu karena gugup atau takut. Ledakan. Senjata eliksir jatuh di penghalang cahaya untuk kedua kalinya. Di tengah getaran, retakan di permukaan penghalang cahaya telah menyebar hingga batasnya. Pada akhirnya, penghalang itu meledak dengan suara keras. Energi yang mengerikan melonjak di atas kota Yongki. Kota besar yang telah mengalami banyak perang ini sekali lagi hancur setelah 5 ribu tahun. Setelah formasi penghalang kota besar hancur, gerbang kota yang mengjulang tinggi itu meledak dengan suara keras. Kemudian, di bawah komando pria parubaya dengan alis tebal, lebih dari 10 ribu pembudidaya bergegas masuk ke kota dengan panik. Membunuh. Pada saat yang sama, cahaya dingin melintas di mata Liu Mingyong. Dia berteriak keras. Para kultifator yang gugup dan ketakutan semuanya mengangkat senjata mereka dan menggunakan tubuh mereka untuk memblokir gerbang kota yang rusak. Suara senjata tajam yang menusuk tubuh terus terdengar. Satu persatu kultifator jatuh dari gerbang kota. Namun, semakin banyak kultifator yang menggantikan mereka. Pertempuran sengit di gerbang kota dimulai. Di langit, setelah suara gemuruh yang keras, Liu Mingyong bergegas keluar sambil memegang tongkat berduri di tangannya. Di belakangnya, enam kultifator primal kor tahap awal dengan senjata eliksir mengikuti. Liu Mingyong menari di langit dengan tongkatnya yang berduri. Aura yang mengerikan melonjak dari tongkat itu. Kemanapun ia lewat, ruang itu akan bergemuruh dan hancur. Tongkat berduri itu melaju lurus ke depan. Dentang. Di tengah suara berdenting itu, dua senjata eliksir yang menyerang terlempar oleh tongkat berduri itu. Liu Mingyong terbang keluar kota dan menyerang kelompok kultifator inti primal. Enam kultifator primal kor di belakangnya mengikutinya dari dekat. Sebanyak tujuh orang dengan tegas menyerang selusin kultifator primal kor di sisi lain. Kalian pergi dan membunuh di kota. Setelah mengatakan hal ini kepada para kultifator inti primal di belakangnya, pria parubaya dengan alis tebal menyerbu ke arah Liu Mingyong dengan pedang panjang. Belasan kultifator inti primal di sampingnya juga bergerak, menyerbu ke arah tujuh orang dari keluarga Liu. Melihat pertempuran sengit antara para kultifator primal kor di kedua belah pihak, para kultifator di langit dengan bijaksana mundur. Setelah mendarat, mereka mengirimkan sinyal bahwa kota telah ditembus dan menyerbu ke gerbang kota. Pertarungan langsung dimulai. Ada kultifator inti primal yang bertarung di langit, dan ada kultifator lain yang bertarung di tanah. Namun, dari segi jumlah, jelas bahwa leluhur bela diri dan keluarga geng memiliki lebih banyak orang. Para kultifator keluarga Liu, yang sudah mundur dan tidak mampu mempertahankan gerbang, juga menunjukkan tanda-tanda kekalahan setelah para kultifator di langit menyerbu masuk. Saat senjata roh itu menyala, mereka berubah menjadi cahaya dingin dan menebas leher para kultifator. Satu persatu, kepala melayang ke langit, dan darah segar yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Senjata roh yang kuat melawan para kultifator inti primal di alam energi sejati dan alam kisejati tentu saja merupakan pembantaian yang mudah dan langsung. Para kultifator keluarga Liu yang menjaga gerbang mulai mundur, memberi kesempatan kepada para kultifator di belakang mereka untuk menyerbu masuk. Pada saat ini, senjata roh keluarga Liu dengan cepat mengejar dan memblokir senjata roh musuh. Kemudian, mereka mulai bertempur di kota. Segala macam suara gemuruh, jeritan, dan suara senjata yang menusuk tubuh terdengar terus-menerus. Satu persatu kultifator tumbang. Of, of. Di langit, setelah senjata roh bertabrakan, terdengar suara darah menyembur keluar. Darah merah tua menghujani. Para kultifator inti primal yang bertarung sengit dengan Liu Mingyong. Dalam sekejap, dua dari mereka terpental dan dua lainnya terluka. Pemandangan seperti itu juga menggemparkan kerumunan kultifator inti primal. Namun, mereka tidak terkejut dengan kekuatan tempur Liu Mingyong yang dahsyat. Mereka terkejut dengan kekuatan mengerikan dari senjata taring serigala. Liu Mingyong mampu mundur karena kekuatan senjata taring serigala. Selain itu, enam orang lainnya mampu menahan yang lain karena senjata roh. Keterampilan menempa keluarga Liu telah mencapai puncaknya. Senjata roh yang mereka tempa bahkan lebih kuat. Lebih dari sepuluh orang tidak mampu menekan dan membunuh pihak lain dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya senjata roh pihak lain. Menghadapi semakin banyaknya kultifator yang memasuki kota, para kultifator keluarga Liu terus mundur. Ketika Liu Mingyong melihat pemandangan ini di langit, dia hanya bisa meminta semua orang untuk terus mundur. Dia sangat tidak puas karena tidak bisa membunuh seorang kultifator primal core. Namun, tidak ada cara lain. Pihak lain memiliki lebih banyak kultifator primal core. Dia tidak takut bertarung satu lawan satu, tetapi pihak lain jelas tidak memberinya kesempatan untuk bertarung sendirian. Tepat saat dia memberi isyarat kepada semua orang untuk mundur, perasaan bahaya tiba-tiba muncul di hatinya. Dia tidak punya waktu untuk berpikir dan segera menghindar ke samping. Uff, uff. Tepat saat dia menghindar, niat membunuh yang mengerikan muncul di langit. Kemudian, terdengar suara pelan. Ketika Liu Mingyong mundur 100 meter jauhnya, ia terkejut melihat bahwa ke enam kultifator primal core yang mengikutinya telah kehilangan vitalitas mereka dan jatuh dari langit. Luka fatal mereka semua ada di punggung mereka. Di samping mereka, kekosongan terbuka dan ke enam pria berjubah hitam menghilang. Pavilion pembantaian surgawi. Darah merah tua mengalir dari lengannya yang terputus. Mata Liu Mingyong membara saat dia menatap lurus ke depan. Di depannya, seorang pria bertopeng dan berpakaian hitam muncul di tempat dia awalnya berdiri. Mata pihak lain yang terbuka menatapnya dengan mengejek. Di tangannya, dia masih memegang senjata taring serigalanya. Beberapa saat yang lalu, serangan pihak lain telah memutuskan lengannya. Senjata roh ini tidak buruk. Aku akan menerimanya dengan senang hati. Suara dingin keluar dari mulut pihak lain. Pemandangan mengerikan itu mengejutkan semua orang.